Baik, ini jaringan saya agak lari-lari ya. Kami di Kota Palu, beberapa hari Wifi tidak berfungsi dengan bagus. Mohon maaf Bapak-Ibu. Kalau kita berbicara tentang multimedia pembelajaran interaktif, konsepnya adalah sebuah konvergensi atau sebuah pertemuan beberapa media. Yaitu ada media teks, foto, video, animasi, ilustrasi, dan lain-lain. Nah, hari ini saya sengaja menggaris bawahi video dan animasi saya beri cetak merah. Karena hari ini kita akan belajar bersama animasi. Nah, animasi ini bisa kita integrasikan nanti masuk dalam unsur pembelajaran interaktif. Dalam bentuk kuis, materi, dan seterusnya. Kemudian, video pun seperti itu. Nah, di sini ada, saya pernah ikut kemarin materinya Pak Melki ya. Salam kenal Pak Melki. Cuma saat itu jaringan tidak bagus, jadi saya sempat keluar. Video ini bisa kita masukkan juga animasi. Dalam bentuk animasi sederhana atau karakter kartun. Jadi, dalam video kita menggunakan beberapa aplikasi video editor ya. Nah, selanjutnya animasi itu dapat berupa kartun, Bapak-Ibu, anime, avatar, toko komik, dan lain-lain. Baik. Hari ini kita fokus ke membuat prinsip, membuat media pembelajaran presentasi yang berbasis presentasi. Perbedaannya adalah kalau presentasi, user atau murid atau pengguna itu tidak bisa mengacak-ngacak di dalam. Artinya, mereka tidak bisa ikut berpartisipasi. Kalau interaktif, mereka bisa ikut. Karena pemegang kendali ada pada user atau pada murid kita. Ibaratnya kita membuatnya nih, membuat sebuah media pembelajaran. Kita bagi kepada anak murid. Kalau dia media pembelajaran interaktif, maka murid ikut terlibat di dalam. Dalam hal mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, dan mereka bisa bermain kesana kemari dalam pembelajaran kita. Tetapi khusus hari ini, kita akan belajar media pembelajaran presentasi. Di mana usernya itu ada pada Bapak-Ibu sendiri. Tidak bisa orang lain mengganggunya. Nah, makanya hari ini kita belajar tentang pembelajaran presentasi dalam bentuk animasi. Kalau kita sudah mahir, maka kita bisa mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran yang interaktif. Baik, seperti Thor yang diberikan oleh Ibu May beberapa hari yang lalu. Hari ini kita belajar media kanfa. Jadi, media kanfa mungkin bagi Bapak-Ibu sekalian guru hebat saat ini tidak asing lagi. Bahkan sudah banyak yang menggunakannya. Tetapi kita hari ini, seperti tadi saya katakan, kita belajar berjalan bersama. Yang sudah sangat pandai berlari melompat, mari kita bimbing Bapak-Ibu yang masih sebentara berjalan. Nah, apa sih media kanfa itu? Bentar ya, materinya ini saya akan bagi melalui moderator nantinya. Nah, seperti ini caranya. Dan baik, kita langsung saja ya. Cara membuatnya, kita masuk ke media kanfanya. Ini langkah-langkahnya sebentar. Ini akan saya bagi juga. Dan ini beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat karakter atau kartu. Ya, baik ya. Oke, kita pindah saja ke... Kita masuk ke ini. Nah, langkah awal masuk ke kanfa. Bagi Bapak-Ibu yang sudah punya akun di kanfa, sudah langsung bisa mengkliknya. Nah, akanfa ini dapat diaplikasikan di HP Bapak-Ibu. Di download menggunakan Android. Kemudian, kalau di device laptop atau mungkin PC yang lain, dia harus terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, ini dia ya. Kekurangannya kanfa ini, kita harus terkoneksi dengan jaringan internet ketika kita harus bekerja. Tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Baik. Langkah awal pertama kita masuk di kanfa adalah kita masuk mengetik di laman pencarian, yaitu kanfa.com. Boleh. Jadi, boleh nanti pilih yang berbahasa Indonesia ataupun yang berbahasa Inggris. Kebetulan, akun saya terkoneksi dengan kanfa yang berbahasa Inggris. Karena, menurut saya, kalau yang bahasa Inggris, pilihan elemen-elemennya lebih banyak. Gitu ya, pilihan elemennya lebih banyak. Tetapi, tidak menutup kemungkinan. Bapak-Ibu, silakan boleh menggunakan yang bahasa Indonesia. Baik, kita masuk ya. Ini sudah masuk. Jadi, kita enter di sini bagi yang masuk. Jadi, boleh mungkin praktek ini yang punya dua PC atau device di rumah, satu HP, satu laptop, boleh. Kita masuk, kita klik ya, kata kanfa. Jadi, kita masuk. Nanti, saya pinggirkan dulu ini. Masuk di kanfa. Sudah kelihatan ya, Bapak-Ibu? Boleh ya? Oke. Nah, di sini ada pilihannya, Bapak-Ibu. Kita masuk ke rumahnya kanfa. Jadi, kita harus permisi. Cara permisinya adalah, kita harus memasukkan juga identitas kita. Yaitu, melalui akun Gmail kita. Nah, Bapak-Ibu, ada kabar gembira. Bagi Bapak-Ibu yang sudah punya akun pembelajaran, yang berbunyi ID belajar di belakang itu, kanfa ini sudah terintegrasi langsung. Jadi, kalau kita masuk menggunakan akun pembelajaran itu, maka otomatis kita bisa menggunakan kanfa ini untuk sebagai kelas bagi murid kita. Kita bisa buat kelas bagi murid kita. Ibaratnya, kelas di GCR begitu. Jadi, kita mau ajar murid kita lewat kanfa, boleh. Nah, tetapi, bagi Bapak-Ibu yang belum misalnya menggunakan akun pembelajaran atau belum memiliki, maka kita bisa menggunakan akun biasa. Akun biasa, misalnya, ini saya menggunakan ini ya. Ini akun saya, akun pembelajaran. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu menggunakan Gmail yang lain, boleh. Misalnya, email susanti, email. Tidak ada belajar ID di belakang, boleh Bapak-Ibu. Sekarang kita sign up ya. Masuk, sign up. Jadi, kita masuk. Ini masih ada tergores-gores di belakang. Jadi, ini kita masuk. Nah, kita pilih ini lewat Google. Kita pilih akun kita yang mana. Kalaupun belum, kita ketik masuk, Bapak-Ibu. Jadi, saya pilih akun pembelajaran saya. Nah, ini sudah masuk ya. Baik. Jadi, ini sudah ada pilihan. Nah, kanfa adalah sebuah aplikasi atau sebuah media. Kanfa berarti kanvas. Di situ kita bebas melukiskan apa saja. Ibaratnya kita pelukis, kita punya kanvas. Bebas kita mau pilih. Nah, menu-menunya banyak, Bapak-Ibu. Dari mulai slide biasa, presentasi. Kalau kita ingin posting ke media sosial, ada. Kita klik. Akan terbagi lagi nanti di situ. Ada Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ada video. Ada produk, dan lain-lain. Nah, untuk memulainya, kita bisa memilihnya slide dalam bentuk misalnya sosial media. Misalnya kita ingin mengirim gambar karakter ini ke anak-anak lewat WA misalnya. Nah, kita klik saja yang sosial media. Kita pilih tampilan Instagram. Atau Facebook juga boleh. Jadi, saya pilih tampilan Instagram. Karena hampir mirip besarnya, kapasitasnya. Kalau kita kirim ke WA, sangat bisa terbaca oleh pendidik ataupun murid-murid kita. Jadi, kita pilih yang ini. Jadi, saya ulang lagi ya, Bapak-Ibu. Jadi, seperti ini. Tadi kita sudah masuk. Di dalam kanva ini ada banyak media disediakan. Terserah Bapak-Ibu mau gunakan yang mana. Nah, kalau misalnya buat slide pembelajaran yang akan dipindahkan ke PowerPoint, kita gunakan presentasi. Tetapi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin membuat hal ini lalu kirim ke WA, misalnya sebagai tugas kepada anak-anak, kita gunakan sosial media. Karena ukuran layarnya itu sudah sangat disediakan oleh kanva. Oke, baik ya. Kita ke home. Sekarang kita klik sosial media. Nah, tadi saya katakan silakan pilih Facebook. Boleh, Instagram boleh. Saya pilih Instagram. Kita klik. Oke, sudah tampil ya. Ini kanvanya masih putih. Masih sangat polos. Jadi, bebas kita mau menuliskan apa saja di situ. Nah, di samping sini ada ikon-ikon bar, menu-menu yang bisa kita pilih. Nah, untuk hari ini kita belajar yang seberhana dulu, yaitu kita mulai dari membuat background. Nah, kita cari di sini background. Ada di sini, sudut kiri. Mari kita perhatikan visi kita masing-masing, atau mungkin yang menggunakan bad device. Silakan Bapak-Ibu, boleh. Kita pilih background. Kalau ingin polos saja, boleh. Tidak masalah. Kalau ingin mengganti warna, kita klik background. Kalau suka-sukanya kita warna apa, tetapi perlu kita perhatikan bahwa selalu pilih warna yang kontras. Jadi, ketika ada huruf ditulis dalam bentuk komik, misalnya ini karakter kartun kita ini kita mau bikin dalam bentuk komik. Jadi, dia harus kita usahakan kontras. Jadi, jangan tenggelam nanti hurufnya. Anak-anak tidak bisa baca. Kemudian, kalau kita mau bikin dalam tiga slide, atau tiga lembar, atau lima lembar, usahakan coraknya harus sama. Itu prinsip ya, Bapak-Ibu. Jadi, prinsip yang saya belajar kemarin juga di Pembatik adalah ketika kita membuat media, usahakan dari slide pertama sampai slide terakhir itu sama motifnya. Jangan ganti-ganti. Jangan ganti-ganti. Jadi, itu membantu bagi user atau pengguna mengingat apa yang mereka baca dari slide pertama sampai slide terakhir. Pemilihan huruf juga usahakan paling banyak itu dua jenis saja dalam misalnya satu media. Misalnya media itu lima lembar, lima slide. Usahakan kita pakai dua font saja, dua jenis font. Misalnya Arial, atau mungkin Time News Norman, misalnya kalau di Word, itu ya sederhadanya. Nah, sekarang kita pilih warnanya. Tapi kalau ingin putih saja tidak apa-apa. Bebas, Bapak-Ibu. Boleh pink, boleh ungu, biru, dan seterusnya. Baik. Saya hari ini ingin menggunakan putih saja, supaya lebih jelas. Oke ya. Kita sudah pilih background. Kita mau membuat kartunnya di sini. Jadi, kita buat figurnya, karakternya. Supaya mempermudahkan kita bekerja, kita belajar juga fungsi-fungsi yang di bawahnya ya. Ada ikon-ikon. Nah, yang ini kursor saya di bawah ini, Bapak-Ibu, ini untuk membuat tampilan lebih zooming, lebih besar. Nah, kalau yang memiliki mata minus, supaya lebih terlihat jelas, boleh seperti ini. Bagi Bapak-Ibu senior yang bergabung hari ini, kalau misalnya matanya sudah mata tua, boleh di sini perbesar. Nah, kapasitasnya layarnya bebas kita atur. Saya kembalikan ke normal dulu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada untuk menyimpan nama file. Ini, di atas, di sudut kanan. Kita klik di situ. Kita simpan misalnya latihan membuat kartun. Nah, kita pakai nama yayasan ini. Gartendik. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita klik saja di luar. Dia akan tersimpan otomatis, Bapak-Ibu. Jadi, tidak perlu lagi save as. Tidak perlu lagi misalnya save. Langsung tersimpan. Nah, di sini ada proses kalau kita mau... Maaf ya, Bapak-Ibu. Jaringan saya tadi terlempar keluar. Semoga saya kembali masuk ke dalam webinar ini. Baik. Jadi, saya ulang lagi ya. Cara menyimpan filenya di sini, di sudut kanan atas. Dan untuk memilih-milih menunya, kita ada di sini. Ada ikon-ikon yang disiapkan untuk kita semua. Bebas. Dan kanva ini free. Ada yang free, ada yang premium. Ada yang gratis, Bapak-Ibu. Tetapi, tidak usah khawatir. Jangan berpikir gratis. Kualitasnya gratisan tidak. Sangat banyak pilihannya. Menurut saya, kita pengguna yang gratis saja. Misalnya, bisa menggunakan aplikasi banyak sekali. Apalagi kalau kita misalnya premium. Dan, tadi saya katakan, kalau kita sudah punya ID pembelajaran, maka kita akan terintegrasi masuk. Kita dapat membuat kelas dalam kanva. Jadi, hanya menggunakan ID pembelajaran. Kalau gmail lain, tidak bisa. Tetapi, bisa mendesain. Jadi, jangan kecil hati bagi Bapak-Ibu yang belum punya ID pembelajaran. Baik. Sekarang, kita akan membuat medianya. Nah, saya katakan tadi ini pilihan menunya. Nah, untuk membuat karakter kartun, kartun yang kita butuhkan itu banyak bermain di elemen. Nah, silakan Bapak-Ibu yang mau menuliskannya, boleh. Saya ulang kembali. Kita login di kanva. Kita pilih media. Wadah yang ingin kita buat. Kita mau buat di mana? Di slide kah? Untuk kita posting kah? Untuk dijadikan modul kah? Boleh. Ada pilihan di sini bukunya. Buku ya. Atau kita ingin jadikan flyer atau post-it. Boleh. Ada pilihan flyer. Nah, klik di situ. Maka terbuka seperti ini. Baik. Kanva-nya masih kosong, Bapak-Ibu. Kita akan berkreasi di sini. Kita klik elemen. Nah, kita klik. Ya, ini banyak pilihan. Kita ingin misalnya membuat wajah dulu. Nah, walaupun dalam penciptaan, kita tidak tahu ya Allah menciptakan kita apa dulu. Tetapi kita mulai dengan wajah dulu, Bapak-Ibu. Baik. Wajah. Wajah kita ketik masuk shape. Boleh. Boleh juga misalnya frame atau bingkai. Hari ini saya menggunakan frame atau bingkai. Jadi kita klik frame kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia-nya adalah bingkai. Kita klik di sini. Nah, pilihannya langsung muncul. Banyak. Wajah kita mau bentuk kartun. Bulat. Boleh. Kalau saya senangnya berkreasi dengan bentuk yang aneh-aneh misalnya. Yang agak sedikit beda. Yang memang betul-betul mirip kartun. Nah, kita cari di bawah. Nah, ini. Ada dua pilihan, Bapak-Ibu. Ini kita pilih yang bentuk bulat, tetapi juga tidak bulat sekali. Kita klik sekali saja. Kita klik sekali. Maka dia akan terpindah atau pindah otomatis ke kanva kita yang tadi kita sudah pilih. Nah, ini kan masih besar. Tidak mungkin ada wajah kartun sebesar ini. Maka dia akan penuh nanti di bingkainya kita ini di kanva. Maka kita harus kecilkan. Nih, kita klik di sini, Bapak-Ibu. Maka muncul beberapa garis G4 kurang lebih ini. Cara mengecilkannya sama seperti kita mengecilkan gambar di Word ataupun aplikasi yang lain. Kita tarik garis ke atas. Ya, jadi kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, warnanya kita bisa ganti. Kan tidak mungkin ada wajahnya orang begini ya. Bentuk pemandangan. Jadi, kita klik di gambar. Saya ulang ya. Ini di luar cursor saya. Kita klik di sini. Nah, maka seperti ini. Kita pindah. Kita klik sekali. Maka berbentuk lagi segi 4. Kita akan ganti warnanya. Nah, kita cari warna yang mendekati warna wajah. Kuning langsat ke? Atau mungkin Bapak-Ibu ingin membuat karakter yang ras negroid. Boleh sekali kita pilih abu-abu. Hari ini kita pilih yang normal saja ya. Kita pilih warna kulit. Kita boleh klik di sini atau boleh klik di bawah. Kita belajar mendegrasikan warna. Kita klik di warna. Nah, kita klik dulu kuning. Kira-kira seperti ini ya wajah kita. Nah, kita cari sedikit agak mirip warna kulit. Apakah sudah mirip ini ya Bapak-Ibu ya? Warna kulit boleh ya? Iya. Stop. Nah, itu sudah stop. Supaya kanva kita makin terlihat lebih jelas, kita perbesar tampilannya boleh. Kita zoom. Nah, saya juga akan men-zoomnya. Supaya lebih gampang dalam mengerjakannya. Oke. Kita naikkan ke atas sedikit. Nah, ini ya sudah. Nah, pastikan Bapak-Ibu mau memposisikannya di mana? Di tengah boleh. Di pinggir boleh. Di bawah pun boleh. Tetapi karena kita baru belajar, kita selalu memposisikannya di tengah. Nah, ini baru wajah. Turunkan sedikit. Kita perbesar tampilannya. Supaya mata saya juga bisa melihatnya jelas. Nah, ini. Jadi, maka jadilah ini wajah. Ini sepertinya masih besar ya. Ini untuk wajah. Nah, pilihan-pilihan lain untuk wajah ada sebentar saya akan sharing materinya. Bapak-Ibu boleh pilih sesuai dengan nanti yang akan saya bagikan. Jadi, referensi untuk wajah saya akan beri juga. Hari ini atau saat ini kita belajar dulu yang ini yang bulat. Bapak-Ibu, apakah boleh sampai di sini sharing saya? Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut dari login tadi dengan menggunakan kanvanya? Belum ya? Oke, kita lanjut dulu. Baik. Sekarang kita pilih untuk rambut. Nah, rambut ini bisa menggunakan ini juga, Bapak-Ibu. Yang ini, kita klik. Kemudian kita duplikatkan. Kita cari lambang atau tanda yang plus ini dua. Di samping kanan. Saya ulang ya. Ini bulat nih. Kemudian, saya ingin membuat rambut. Misalnya penutup jidat saya ini. Kita boleh duplikat atau kita bisa copy. Cara meng-copy-nya supaya bentuknya sama. Di klik ini, kita klik simbol plus dua di samping kanan. Nah, maka jadi dua. Ya kan? Jadi dua bentuk. Nah, kita mau bikin rambut. Buat rambut. Otomatis kita membutuhkan warna seperti warna lazimnya orang Indonesia. Jadi, sekali lagi Bapak-Ibu, kita membuat karakter kartun itu jangan yang aneh-aneh. Sama seperti tadi, kita tidak boleh membuat huruf yang banyak. Bingung nanti peserta didik kita. Tujuannya kita membuat ini kan untuk sebagai bahan mengajar. Nah, kita cari saja yang sesuai dengan budaya Indonesia. Kalaupun kita ingin bereksperimen, boleh. Tetapi hari ini kita belajar untuk karakter Indonesia. Nah, ini boleh ya. Sekarang ini masih warnanya ini. Nah, kita mau ganti warnanya. Kita akan ganti. Saya posisikan bagus dulu ya, Bapak-Ibu. Karena tampilannya di sini. Ya, saya di sebelah sini. Ya, oke. Oke, tampilannya sudah bagus. Kita klik ini. Kita ganti warnanya. Kita klik di kotak ini. Ini kan tadi kita hasil copy dari sini. Hasil duplikat. Sekarang yang ini kita mau jadikan warna hitam. Nah, kita klik itu. Kita ubah warnanya hitam. Nah, maka jadilah di hitam. Nah, boleh juga seperti ini. Jadilah hitam. Nah, sekarang kita mau ini jadikan wajah ya. Kita mau duplikat untuk jadi kepalanya. Kita tarik ke bagian sini, Bapak-Ibu. Nah, begini. Ini ya. Nah, ini kan masih menumpuk. Sangat tidak bagus tampilannya. Makanya kita butuh pengaturan posisi. Kita klik yang ini. Ini kan di depan. Ya kan? Yang hitam ini di depannya warna krem. Jadi, kita tumpuk begini. Lalu kita posisikan. Kita klik. Kita position. Kita klik posisi. Kita pilih di belakang. Nah, jadikan. Kita buat dulu poninya misalnya. Nah, gitu. Jadi, kita posisikan dulu. Nah, boleh. Nah, ini wajahnya. Nah, kita percantik dulu. Nah, ini baru atas kepalanya. Nah, ini ada fungsinya ya. Yang melingkar-lingkar di bawah ini, Bapak-Ibu. Itu digunakan untuk mengatur posisi. Jadi, diklik-klik saja. Boleh langsung di kursor. Ataupun yang mahir menggunakan mouse. Nah, ini pun kita posisikan. Jadi, saya buat dulu secantik mungkin ya rambutnya. Oke, baik. Ini wajahnya kita. Ya. Rambutnya pun kita posisikan begini. Nah, ini baru kepalanya. Sekarang kita menggunakan lagi elemen yang lain. Elemen yang lain. Boleh bentuk, boleh langsung ke rambut. Nah, di sini Bapak-Ibu kita bisa ganti. Kita bisa ganti hairs misalnya. Akan banyak muncul. Nah, ada rambut. Kita pilih yang grafik. Nah, kalau tidak ingin menggunakannya ini. Misalnya, ah lebih ribet Ibu Emil. Nah, sudah. Kita ganti saja. Misalnya kita ganti yang rambut ini ya. Tapi kan sepertinya lucu. Kalau misalnya orang Indonesia rambutnya pirang. Misalnya ini. Kita tumpuk di atas. Nah, begini. Nah, ini sebenarnya cara yang gampang ya. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita selesaikan. Tetapi saya ingin kita untuk membuat betul-betul karakter. Nah, kita ulang lagi ya. Kita kembalikan ulang di sini. Ya, anggaplah ini rambutnya. Saya kecilkan lagi wajahnya sedikit. Oke. Kemudian, rambutnya kan masih plontos Bapak-Ibu. Kita ingin misalnya rambutnya panjang. Atau sebahu. Boleh. Kita pilih lagi elemen. Kita cari shape atau bentuk. Kita ketik masuk ke dalam. Nah, ini dia. Kita pilih shape. Kita pilih boleh bentuk grafik lagi yang lucu-lucu bentuknya. Nah, di sini banyak. Nah, ini. Ada yang untuk lurus. Ada yang untuk rambut keriting. Ada juga yang untuk rambut ikal. Dan ada rambut yang lurus. Oke, ini ya. Ini banyak pilihannya. Boleh yang ini, Bapak-Ibu. Boleh yang ini dan ini. Tapi hari ini, saya ingin kita supaya lebih, apa istilahnya ya, belajar betul-betul dari dasar. Kita pilih shape selanjutnya, bentuknya. Saya mau pilih untuk rambut panjang yang lurus sedikit bergelombang. Oke. Sepertinya Ibu Emil ini ya, terlenpar. Jadi, koneksi Ibu Emil dengan problem. Oke, ya, sepertinya. Baik, rekan-rekan sambil menunggu Ibu Emil untuk pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang. Jika ada yang bertanya, silakan raise hand. Jika ada yang ada tergantung sinyalnya tidak bisa langsung, mungkin boleh. Mungkin boleh langsung ketik chat ya di kolom chat kita. Mungkin bisa juga Bapak-Ibu sambil membuka dari HP maupun dari laptopnya, itu bisa dari Google Chrome ya. Kalau dari HP tidak ingin mendownload, bisa nanti di Google Chrome saja. Jadi, tidak perlu mendownload. Kita dari laptop pun bisa. Dan untuk presensi, presensi akan kita nanti siapkan, ya. Presensi untuk webinar nanti ada 14 jam pelajaran. Itu nanti minta maaf jaringan kami di Trikota Palu. Iya, beberapa hari ini. Jadi, saya tukar ke data dulu ya, Bapak-Ibu. Saya tukar ke data. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya. Bentar. Kita maaf beginilah kondisinya. Apabila peronline-annya. Atau saya cukupkan dulu, ganti dulu ya. Tutup dulu kameranya supaya mungkin bisa menolong. Suara saya, saya perbesar lagi. Mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Bu Emil, dilanjutkan. Oke, baik. Oke. Ada yang kasih usulan? Bentar ya. Oke. Kalau bisa pelan-pelan saja, Bu Emil. Ya, baik-baik. Ya. Baik. Silakan, Bu Emil. Silakan di-share screen, Bu Emil. Ya, Bu. Ya, bentar. Sudah tampil ya. Kita ulang saja ya, Bapak, Ibu. Mohon maaf ya, saya tutup kamera supaya lebih lancar begitu. Ada yang bertanya, ini Ibu Emil pelan-pelan. Oke, baik. Saya akan pelan-pelan. Nah, ada tempoh saya, saya turunkan. Baik. Kita mengulangnya lagi deh. Supaya lebih ini. Ya, sampai di mana tadi ya? Ini ada sudah. Nah, Bapak, Ibu. Kalau kita sudah selesai mengerjakan, maka otomatis tersimpan di dalam. Tapi karena tadi karena jaringan, saya mengulangnya lagi ya, Bapak, Ibu. Dengan tempo yang lebih lambat. Baik. Kita klik Instagram post. Misalnya. Nah, kanvasnya masih kosong. Ini masih kosong. Kemudian, kita mau membuat di sini sebuah kartun. Kita pilih item atau icon elemen. Nah, di sini. Oke, kita mau bentuk wajah dulu. Ini tadi ya, saya sudah ambil di frame. Kita ulang lagi supaya Bapak, Ibu lebih jelas. Kita klik frame atau bingkai bagi yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini. Oke ya. Baik. Kita pilih wajahnya ke bawah yang betul-betul kartun, yang unik, yang ada unsur lucunya, tetapi cute. Atau lucu, tetapi mengemaskan. Nah, kita pilih bentuk ini, Bapak, Ibu. Kita klik sekali saja. Dia akan terpindah otomatis ke kanvasnya kita. Jadi, backgroundnya terserah sesuai dengan selera Bapak, Ibu. Sukanya warna apa. Itu ya. Tetapi kita mengingat prinsip bahwa ketika kita membuat sebuah karya, usahakan bisa terlihat jelas, terbaca jelas, dan seterusnya. Oke. Ini sudah. Tampilannya kan sudah ada. Sekarang kita klik di gambar yang tadi kita sudah pilih dari frame. Sekarang kita naikkan untuk memperkecil bentuknya supaya sesuai dengan wajah. Kita posisikan di tengah. Oke. Ini warnanya masih netral. Kita klik ini. Kita cari warna di sini, Bapak, Ibu. Di sampingnya kata animate. Atau di sebelah kiri tengah. Kita klik sekali. Nah. Kita mau cari warna kulit. Kita klik yang ini boleh juga di bawah, Bapak, Ibu. Boleh ya? Oke. Semoga sudah bisa mengikuti. Kemudian kita klik ini. Kita pilih warna yang ini. Kuning mendekati sedikit krem warna kulit. Nah. Boleh. Seperti alas bedak zaman-zaman dulu Viva ya. Ada warna satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah. Ini warnanya. Sudah ya? Oke. Ini bentuk wajah. Sekarang. Jadi Bapak, Ibu tadi saya baca ada yang untuk temponya lebih singkat. Oke lah. Saya beri cara yang lebih gampang lagi. Nah. Ini kita duplikat. Saya perbesar dulu tampilannya. Gambar yang sudah kita pindahkan tadi ini. Saya duplikat. Atau saya copy. Menjadi dua bagian. Iya. Ini kita klik. Kemudian kita klik tanda plus di samping kanan. Supaya jumlahnya sama. Bukan jumlahnya ya. Apa namanya. Bentuknya sama. Ukuran bentuknya sama. Ya. Ini. Nah. Ini untuk rambut. Rambut atas. Kita klik di sini. Kita klik lagi warna di sini. Kita pilih hitam. Nah. Oke. Sudah ya Bapak, Ibu. Semoga bisa ya. Setelah itu kita tarik kopian kedua ini ke atas wajah tadi. Nah. Ini kan belum berbentuk. Kita klik yang hitam. Kita posisikan di belakang. Kita klik position. Oke. Mungkin bagi Bapak, Ibu yang mencoba boleh ya. Position. Jadi saya ulang. Ini begini. Saya angkat naik. Caranya boleh ini Bapak, Ibu ini. Ada yang gambar ini. Kita naik ke atas. Kita klik yang ini. Nah. Posisinya masih menumpuk. Kita klik. Kemudian. Kita posisikan di belakang. Nah. Maka jadilah kepala. Sederhana. Oke. Ini ya. Jadi ini ibaratnya. Foni bagian atas. Nah. Ini dia. Selanjutnya kita akan membuat rambut. Kita cari misalnya. Shape. Shape lagi. Bentuk lagi. Oke. Ada yang ini Bapak, Ibu. Nah. Misalnya kita mau cari. Saya ulang ya. Tadi kan sudah frame. Sekarang kita cari rambut. Kita ketik shape. Bentuk. Kita cari yang lucunya itu di grafik Bapak, Ibu. Di grafik. Nah. Di sini. Bentuk yang lucu-lucu itu banyak di grafik. Nah. Ini ada pilihan rambut. Oke. Ini yang sebahu ya. Nah. Kita pilih yang ini. Sebahu. Nah. Nah. Posisinya kan belum berbentuk rambut. Kita putar ini Bapak, Ibu. Ini ada fungsinya kita putar. Nah. Ini kita putar. Yang ini. Kursor yang ini ada seperti dua garis ini Bapak, Ibu. Kita putar. Nah. Jadi kan. Kita edit dulu di luar. Jangan dulu ditumpuk di situ. Boleh ya. Ini cara praktisnya. Jadi kita klik ini. Kita ingin ganti warna misalnya menjadi hitam. Kita klik yang ini. Kita jadikan warna hitam. Seperti langkah pertama. Ini boleh. Kita mau jadikan misalnya rambut. Kita posisikan dulu bagus. Nah. Ini. Oke. Sekarang kita tarik naik ke atas. Ini kan masih menutup. Nah. Seperti tadi. Kita klik Bapak, Ibu. Kita posisikan di belakang. Nah. Boleh ya. Ini jadi rambut. Nah. Boleh ya. Jadi rambut. Kalau kita ingin lebih pendek lagi rambutnya boleh. Wajahnya kita boleh turunkan sedikit. Nah. Nah itu caranya. Tetapi bisa juga kalau kita ingin memotongnya misalnya. Rambut kita bisa mau jadikan lebih lurus lagi. Kita bisa klik. Kita klik Bapak, Ibu. Kemudian kita crop. Kita potong. Sebelum kita crop. Lebih bagus kita copy dulu. Cara praktis meng-copy-nya adalah meng-klik yang ini. Duplikat. Duplikat. Ini ya. Cara praktis sekali. Jadi ini. Kemudian klik ini. Nah. Bentuknya akan sama. Kita boleh duplikat banyak. Nah. Kemudian. Ya. Baik. Kita mau potong. Rambut ini misalnya. Kita klik ini. Lalu kita crop. Ada di sudut kiri. Sampingnya. Ini kita crop. Kita potong. Misalnya. Nah. Saya ingin rambut saya nge-blow. Misalnya ya. Nge-blow. Kita simpan dulu. Terus yang ini saya mau crop lagi. Saya mau potong. Kita crop. Cari tulisan crop. Ya. Kita potong lagi. Nah. Misalnya. Ini. Posisikan. Selalu atur posisinya begini. Sekarang kita boleh tempel di sini. Jadi rambut. Sederhana. Rambutnya hitam. Supaya lebih manis. Kita naikkan sedikit lagi. Ah. Jadilah ibu guru. Sepotong rambutnya blow. Ya. Gitu ya. Kemudian kita naikkan lagi. Ke atas. Kita posisikan lagi. Nah. Boleh. Gini. Ini posisinya kita posisikan di belakang. Nah. Ini dia. Kalau belum simetris. Ya. Kita seimbangkan. Oke. Nanti kita putar dulu wajahnya. Ya. Rambutnya kurang lebih seperti ini. Boleh dikecilkan lagi. Ini ya. Tapi. Bu Emil di atas bolong rambutnya. Boleh. Kita kasih naik. Ada tadi kopian yang kedua. Itu begini misalnya ya. Kita tarik. Sedikit. Jadi kita hanya bermain di bentuk-bentuk saja. Ya. Gitu. Kita naikkan lagi. Nah. Boleh lah ya. Nah. Rambutnya kurang lebih seperti itu. Kalau masih agak besar dikecilkan sedikit. Nah. Boleh. Begitu. Jadi kita tarik-tarik saja Bapak Ibu. Kita main di dua kursor ini. Yang ini Bapak Ibu. Tanda yang ini dengan tanda yang ini. Saya ulang ya. Yang ini dengan yang ini. Oke. Kita posisikan lebih manis lagi. Rambutnya. Enggaplah begitu ya rambutnya. Boleh ditarik lagi ke bawah. Supaya lebih panjang sama. Atau mungkin kita ingin menariknya ke atas. Kurang lebih seperti ini. Nah. Gitu. Oke. Kita turunkan sedikit. Sekarang kita akan membuat misalnya mata. Untuk mata kita bisa menggunakan kurva. Kurva apa ya. Kurva itu kayak dibusur. Busur itu boleh. Ini yang paling simpel Bapak Ibu. Kita klik masuk kalau bahasa Indonesia kurva saja. Kalau bahasa Inggris kita menggunakan kurva. Ini yang paling sederhana. Ini ada. Kita pilih di grafik juga boleh Bapak Ibu. Di grafik lebih lucu-lucu tampilannya. Kita pilih yang ini. Atau yang ini terserah. Kita pilih yang ini saja ya. Ini boleh. Kita kasih kecil dulu. Kita kecilkan. Ini rambutnya lucu ya. Kita kecilkan. Kita bawa naik ke atas muka atau wajah tadi. Ini sederhana sekali. Ini. Kemudian kita putar. Nah, jadilah alis. Kita posisikan dulu. Supaya dua-dua punya alis. Kita klik di alis. Kita duplikat lagi. Tanda plus ini Bapak Ibu. Jadi di sini kuncinya. Nah, jadilah dua alis. Kita posisikan. Ini ada garisnya lurus. Oke ya. Kita posisikan. Oke. Boleh ya. Nah, ini misalnya rambutnya nih. Ini kan hanya ilustrasi saja. Oke. Sudah ya. Sekarang kita mau buat wajah. Wajah. Mata. Alis sudah. Sekarang mata. Kita bisa pilih lagi dalam bentuk shape. Bentuk. Kita cari lingkaran. Nah, ini kan besar tampilannya Bapak Ibu. Kita kecilkan lagi. Nah, kita kecilkan sekali untuk mata. Semoga tampak ya ketika saya mengecilkan. Jadi, dua kursor ini sangat berfungsi Bapak Ibu. Yang ini untuk menggeser. Yang ini untuk memposisikan kiri, kanan, atas, bawah. Jadi selalu ada. Nah, ini hitam kan. Ini masih warnanya abu-abu. Kita ganti, kita klik, jadi hitam pekat. Nah, untuk mata. Oke. Sudah ya. Untuk mata. Jadi saya ulang lagi. Untuk mata tadi saya masuk kembali ke elemen. Cari pencarian kata shape. Atau kalau bahasa Indonesia itu bentuk. Kita pilih bentuk yang bulat. Betul-betul bulat Bapak Ibu. Untuk mata. Kita tarik ke kanva atau kanvas. Lalu kita kecilkan. Kita rubah warnanya jadi hitam. Setelah itu kita naikkan ke atas wajah. Kalau kita rasa ini masih kecil. Wah, boleh kita ganti lagi. Perbesar. Kita perbesar sedikit. Nah. Misalnya. Oke. Ini ya. Supaya matanya sejajar. Atau sama bentuk. Kita duplikat lagi. Kita klik yang hitam. Kemudian di sini. Jadilah dua biji mata Bapak Ibu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ini baru awal. Baik. Sudah jadi. Sederhana. Oke. Kemudian. Kita ingin membuat retina mata. Caranya bagaimana? Sederhana saja. Kita klik yang mata tadi ini. Kita duplikat lagi Bapak Ibu. Sudah ya. Jadi ada kopiannya. Kita tarik keluar dulu. Kita desain di sini dulu boleh. Kita perbesar. Kan kita mau bikin retina nih. Apa ya namanya? Di belakangnya lensa ya. Ini. Oke. Ini warnanya hitam. Kita mau jadikan putih. Kita klik yang ini. Yang ini. Kita ubah ke putih. Supaya sama kita atur dulu. Cantik sudah tidak ya tampilannya. Ini kan numpuk. Kita atur lagi posisinya. Yaitu di belakang. Nah. Oke. Sudah ya. Hampir mirip mata panda. Oke. Kita naikkan sedikit Bapak Ibu. Supaya lebih lucu. Ya. Boleh ya. Begini ya. Oke. Atau Bapak Ibu yang senang misalnya lebih banyak retinanya. Boleh dinaikkan lagi. Nah. Begini. Kalau saya senangnya begini. Oke. Sebaliknya yang ini yang putih tadi. Kita klik lagi. Kemudian kita duplikat lagi. Caranya di mana? Tadi ditanda plus di sebelah kanan. Nah. Mata pandanya pindah lagi. Lebih cantik ya. Ini kan masih di belakang. Ini ya. Ini masih di belakang Bapak Ibu. Ini numpuk. Di sini retina. Di sini biji mata. Caranya kita tarik selalu gunakan ini Bapak Ibu. Yang tanda plus, plus, plus ini. Kalau kita mau menaikkan sesuatu. Jadi kita tarik naik ke atas. Terus kita pilih posisi. Kita kasih di belakang retina. Back. Kalau di depan forward. Kalau di belakang backward. Nah. Oke. Sudah ya. Nah. Jadilah dia. Kurang lebih seperti ini. Baru matang. Jadi ramputnya nanti kita kasih kecil lagi. Kita atur-atur. Itu gampang ya rambutnya. Jadi lucu ya blow-blow rambutnya. Sekarang kita membuat bibir. Bibir itu gampang sekali Bapak Ibu. Kita bisa copy dari alis. Ya. Kita copy lagi pakai duplikat. Nah. Kita tarik ke bawah. Nah. Kita putar atau bisa menggunakan flip. Boleh horizontal. Boleh vertikal. Nah. Saya pilih vertikal. Nah. Jadi ya bibirnya. Kan tidak mungkin bibir warna hitam ya. Kita pakai gincu. Ibu gurunya harus pakai gincu. Jadi. Bibirnya ini kita klik. Kita ganti warnanya. Merah kah? Pink kah? Merah saja ya. Ibu guru lebih cantik. Kalau mengajar pakai bibir atau lipstick merah. Boleh. Kita boleh perbesar sedikit. Kita tarik di sini. Oke. Boleh ya. Manis gurunya. Nah. Senyum. Ibu gurunya harus senyum. Tidak boleh marah. Jadi. Bibirnya harus melengkung bapak ibu ya. Supaya manis gurunya. Oke. Ini sudah jadi. Kita mau beli. Dikesan misalnya. Ada blush on-nya. Merah pipinya. Kalau si gurunya. Untuk bapak guru tenang. Ini kita bisa jadikan juga nanti. Jadi figur bapak-bapak. Sebentar. Kita puaskan dulu. Ibu-ibu yang ada di webinar ini ya. Oke. Kita buat. Merah pipi. Masih kita bermain di sini. Bapak ibu. Saya klik dulu dulu. Kita masih bermain di sini elemen ya. Kita klik lagi elemen. Kita ketik masuk kata blur. Bahasa Indonesia juga sepertinya ini blur. Nah. Kita cari yang merona-merona begitu. Seperti betul-betul memakai merah pipi. Kita boleh klik ini. Nah. Kita kecilkan dulu. Nah. Jadi selalu menggunakan. Ada dua fungsi ini. Ada kotak ini putih. Kita tarik naik. Tarik turun juga boleh. Nah. Tapi kan kita akan ganti warnanya. Kan jarang blush on warna kuning. Kita ganti blush on warna ungu. Atau pink. Supaya gurunya lebih manis. Kita klik di sini. Kemudian kita ganti warnanya. Boleh ungu. Boleh pink. Saya cari peach saja ya. Pink mendekati peach. Cantik ibu gurunya. Nah. Kita pindahkan di sini. Wah. Jadi merona-merona pipinya ibu gurunya. Kalau kurang besar merah pipinya. Boleh ditarik naik lagi. Wah. Tapi seperti luka ya. Luka memar. Begini saja. Boleh. Oke. Yang ini. Supaya juga sudutnya ada. Kita klik. Kita duplikat. Nah. Supaya sama bentuk. Oke. Boleh. Sampai sini boleh ya Bapak Ibu ya. Oke. Supaya sama. Kita ke atas sedikit. Oke. Boleh. Coba kita lihat tampilan kecilnya. Nah. Sudah jadilah. Ini ibu guru yang sederhana sekali ya. Ibu guru yang. Nggak. Apa namanya ini. Rambutnya belum tertata rapi. Nah. Boleh. Seperti ini. Oke. Nah. Sebentar wajah ini pun bisa kita jadikan laki-laki. Kita copy saja di bawah. Caranya. Oke. Laki-laki-laki-laki. Bu Emil. Bu Emil. Pastinya Bu Emil terlentar kembali. Mohon dimakluknya ya. Rekan-rekan semuanya. Sama keadaan jaringan internet kita di Indonesia ini bisa. Baik. Silahkan Bapak Ibu yang sudah siap-siap ancang-ancang ingin bertanya. Penasaran disiapkan pertanyaannya. Bu Emil. Karena sudah. Oke. Silahkan rekan-rekan. Jika ada yang ingin ditanyakan ya boleh dipersiapkan nanti. Atau nanti. Atau nanti kita sambil jalan ini dengan Bu Emil. Bisa nanti. Nah disini tujuan dari kita membuat karakter ini supaya karakter yang dibuat itu seperti yang sudah Bu Emil sampaikan. Itu sesuai dengan diri kita ya karakternya. Kalau selama ini kan kita pakai kartun-kartun aplikasi yang sudah jadi. Tapi ini kita bikin secara manual. Jadi nanti bisa kita bikinkan ke arah komiknya. Karena di kanelnya juga ada komik teri. Jadi kita bisa bikin komik kita sendiri. Buku kita sendiri. Wah luar biasa kan. Guru Pak ini inovasinya. Kreatifitasnya. Wah luar biasa. Bu Cakra tertarik juga ya. Walaupun bukan guru ya Bu Cakra ya. Tertarik juga ya bikin kartun-kartun begini ya. Jadi. Iya betul sekali Bu. Jadi nanti kita bikin yang mirip-mirip kita kan. Orang jadi woy kita gitu kan. Karena selama ini kalau aplikasi dari Playstore kan. Memang mirip-mirip kita gitu. Tapi rasanya kepuasan itu kurang. Kalau kita tidak mendesain sendiri. Sesuai dengan diri kita gitu. Kalau kita mau bikin karakter kartun lainnya. Yang sesuai dengan ide cerita kita juga bisa. Seperti itu ya. Sepertinya Ibu Emil ini. Agak lama ya. Beliau menanti di depan pintu. Mohon bersabar ya. Karena kan Jana memang. Kadang kita memang tidak menang. Saya balik lagi. Oh iya Ibu. Maaf ya. Minta maaf sekali. Jaringannya kita tidak bersahabat di sini. Oke saya lanjut ya. Jadi mana ya. Saya buka ulang kembali ya. Iya silahkan. Bentar. Oke. Oke Pak. Oke waktunya untuk petaran materi. 30 menit lagi ya Bu. Oke baik Bu. Baik. Jaringannya tidak mendukung sekali. Atau Ibu Emil bisa kirim linknya. Saya akan bantu dari sini untuk share screen melanjutkannya. Oh boleh boleh. Jadi bisa menuliskan. Kirim linknya aja Bu. Boleh boleh boleh. Bentar. Kami di Sulawesi Tengah sudah berapa hari ya. Jaringan tidak bagus. Sama Bu. Bentar. Saya cari ya. Saya cari kanvas saya dulu. Nah. Saya bagi linknya ya Bu ya. Iya Bu. Silahkan. Oke baik. Baik. Ini Bu. Saya bagi di chat ya Bu ya. Oke. Baik. Coba Bu. Itu linknya. Saya kirim. I have the request access. Ibu bisa berikan saya akses. Bentar. Bentar. Oke. Sebentar ya Bu ya. Oke nih. Oke nih. Bu kasihan. Iya Bu. Ibu Risma juga. Jaringannya tidak bagus. Kita ulang lagi ya. Bu saya coba lagi. Bu Cakra. Sepertinya sudah agak stabil ini. Boleh. Boleh. Silahkan. Oh ya. Mohon izin Bu. Iya. Silahkan. Oke. Oh ya. Sudah lumayan. Oh ya. Baik. Jadi tadi materi kita ada tersimpan nih disini kayaknya. Kita refresh aja dulu Ibu. Nah caranya refresh disini seperti biasa. Nah ini tadi ada ya. Ah ini dia. Tersimpan. Kita buka lagi. Nah untuk elemen-elemennya sekarang sudah jadi. Masih sementara berfungsi muter-muter jaringannya. selamat. Sudah ya? Oke, bentar-bentar. Oke, ini dia. Kita nggak bisa berbuat apa-apa ini jaringannya. Aduh, padahal kemarin masih bisa. Saya pikir, maaf ya Bapak-Ibu, maaf sekali. Jaringan kami sangat tidak mendukung di Kota Palu beberapa hari ini. Bentar, saya coba lagi, Bu. Pasti Tuhan tolong, pasti bisa. Kita coba lagi. Ibu kasih akses, saya bisa tayangkan. Ibu tinggal menjelaskan. Oh, baik. Baik, Bu. Belum di-approach dari ini. Baik. Saya stop dulu. Sudah ya, saya stop. Kemudian saya buka link-nya. Alamat akses saya itu adalah syikanfa.binal.com Bentar, Bu. Saya kasih dulu ibu akses ya, bentar. Ini malah kanva saya sama sekali tidak terbuka, Ibu. Waduh. Jadi saya nggak bisa kasih ibu akses. Aduh. Padahal sudah terintegrasi dengan belajar ID. Ini ada Google Master Trainer di sini. Aduh, memalukan. Ini, ya bentar-bentar. Saya buka dulu ya, Bu. Ini susah. Ini saja, bukakan. Ini saja. Bukakan saja. Bentar, saya tutup dulu. Saya buka ulang deh, login lagi. Saya coba login lagi. Bukan bisa langsung saja untuk komponennya tadi. Bukan, iya. Mungkin elemen-elemennya. Ini nanti langsung. Boleh, Ibu May bisa lanjutkan sambil saya coba kasih akses ya. Ya, Ibu May. Di sini. Boleh lanjutkan, jelaskan. Terima kasih, Ibu May. Iya, mungkin selagi Ibu Emil melanjutkan. Ini Ibu Chakra ya. Sharing-nya Ibu Chakra ya ini ya. Bukan. Mohon maaf ya, rekan-rekan sekalian. Ibu Emil. Ini share screen-nya Ibu Emil. Bentar, Bu. Saya stop. Oke. Sudah, Bu. Oke. Silahkan. Dari Ibu Merisa. Nah, untuk membuat kartu ini ya, Bapak Ibu. Tadi saya ada yang chat saya, katanya kesulitan. Kalau dari HP itu, kalau tidak ingin mendownload, itu bisa, Bapak Ibu, dari Google Chrome. Caranya masuk ke Google Chrome, kemudian ketik ke, apa namanya itu, kanva. Ya, langsung diklik saja. Kemudian, ketika sudah bisa masuk, itu seperti yang sudah di-share oleh Ibu Emil saja. Ya, sama ya, sama prosesnya dengan di laptop dan di HP. Tapi jika tidak ingin repot, ya, tidak ingin repot, itu bisa download aplikasinya dari HP. Baik, saya coba share screen ya. Gue Emil nanti sambil di-share ya. Tidak apa-apa Ibu yang jaringan gangguan. Yang jaringan gangguan, tidak apa-apa ya, Ibu. Sudah masuk ya, Ibu Cak, ya. Baik, di sini. Tadi, Ibu Emil pakai wajah ya. Nah, di sini di-elemen tadi. Ini saya lanjutkan sampai mana ya, Ibu Emil, ya. Boleh baju, Bu. Bu May. Boleh lanjut ke pakaian. Pakaian, boleh. Boleh juga, badan, boleh. Silakan, Bu May. Nah, kayaknya enggak. Enggak, kan ya, kalau enggak ada wajah ya, Bu, ya. Mungkin di sini saya pakai cara lain ya, Bu Emil, sebentar ya. Untuk wajah saya biasa pakai egg, ya. Ini elemennya egg atau telur. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya boleh telur. Di sini, supaya wajah sesuai sama dengan situ wajah kita, yaitu oval-oval gitu ya. Tapi kalau misalkan mau pakai shape biasa pun boleh. Ini saya coba pakai tulung ini saja. Nanti bayangannya di atas bisa dibangun. Saya zoom. Nah, untuk baju, karena ini kreatifitas, ya, kreatifitas. Mungkin saya agak berbeda dengan Bu Emil, ya, Bu Emil, ya. Di sini boleh. Kembali, Bu Emil, ya, kembali dicoba, ya, tanpanya kembali. Saya coba baju. Saya pitar. Nah, ini elemennya tadi langsung saya cari saja di elemennya, karena kita prosesnya seperti ini. Nanti Bapak-Ibu bisa sambil tanya. Bisa sambil tanya untuk baju apa. Nah, untuk baju ini, Bapak-Ibu, itu kreatifitas Bapak-Ibu saja. Maunya bentuknya bagaimana baju. Ini saya menggunakan yang ini saja. Kemudian saya ganti warnanya di sini. Nah, terserah bajunya mau warna apa, ya, Bapak-Ibu. Tergantung dari Bapak-Ibu. Lalu untuk bawahannya, biasanya yang kita mudah-mudah saja, ya, di sini saya coba mencari, saya pakai elemen blub, ya. Di elemen, kemudian ketik blub. Saya pakai blub itu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Emil, untuk rambut, ya. Jadi kita bisa pakai juga untuk rok, benar, ya. Blub ini bentuk elemen atau shape yang tidak beraturan, yang bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini berbagai tipe blub. Jadi Bapak-Ibu bisa pilih mau yang mana, roknya, atau celanaknya, ya, boleh. Di sini saya coba pakai yang ini saja bagaimana. Nah, seperti ini, ya. Lalu saya putar. Ini. Nah, bisa dijadikan top. Nanti kalau misalkan mau menutupi yang ini, ya. Kan agak ini, ya, agak jauh, gitu, dengan yang bawahnya. Di kreatifitas kita saja lah, mau benar-benar. Ini saya klik lagi. Yang shape-nya seperti ini, seperti segi-sidak, gitu, ya. Kayak buah teresik gitu. Saya klik, saya atur lagi size-nya. Nah, kalau kecepatan, tolong saya dikonfirmasi, ya, Pak Ibu. Kemudian saya mau banti warna, nih. Oke, saya kecepatkan seperti ini, ya. Nanti tinggal ditambahkan lengan-lengannya. Sudah seperti rock, ya. Baik. Kalau ada pertanyaan, Bu Emil bagaimana? Sudah oke? Belum, Bu. Aduh. Di sini, sedangkan suaranya Bu Mei itu putus-putus ke saya. Oh, gitu. Jadi susah bukakan, Pak. Bentar, saya restart bentar satu-satu. Silahkan, Bu Mei, lanjut. Ini saya coba lagi di sini, ya. Satu aplikasi saya sepertinya mau bikin kayak ketinggang gitu, atau hiasan di pinggang, ya. Ini saya klik yang ini. Nah, ini tadi, ya. Kemudian saya kecilkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Itu, ya saya cuma sekedar untuknya, ya. Kemudian, saya mau bikin rock-nya ini ada, saya bayangan gitu, ya. Di sini, di elemen masih, kita klik saja di sini, karena kanvas saya menggunakan bahasa Inggris, saya ketik web. Tapi, jika kanpa Bapak Ibu Bahasa Indonesia, diketik saja gelombang. Nah, web ini kan gelombang. Jadi, saya enter saja web, ya. Nah, di sini. Nah, saya klik nanti di sini grafik. Ingat ya, kita mainnya di grafik, ya. Kalau untuk informasi manual ini. Nah, di sini ada berbagai macam web-nya. Saya mau cari yang menyesuaikan saja. Begitu dengan, saya mau bikin kayak garis-garis birok-nya. Nah, ini saya pilih ini. Nah, saya pilih ini saja. Oke, nori-nggul. Saya kecilkan dulu. Kalau berperbesar, ya. Saya kecilkan. Oke, kemudian saya rubah. Agak susah, ya. Kalau dari laptop, ya. Lebih gampangnya itu memang dari HP, Bapak Ibu. Karena kita lebih mudah mengaturnya. Mengatur pergerakannya. Saya coba ganti warnanya ke abu-abu, ya. Ini kelihatan banget, ya. Coba saya kecilkan dulu. Kita lihat. Oke. Ambilan nulis. Ini, saya dekat-dekat ini, ya. Bajunya bangsa Korea, ya. Suka nonton drakor. Nah, itu sama. Wow, keren. Nah, itu saya pakai ini. Yang ini, saya klik, ya. Masih, ya, di elemen tadi. Yang web. Saya terus saja di sini. Kalau pakai HP, dia memang suka bolak-balik, ya. Cek terus dulu. Cari dulu. Kalau pakai laptop, pakai PC, nggak langsung. Nah. Nah, saya geserin dulu, ya, ke sini. Saya perbesar, ya. Supaya kita bisa sama-sama lihatnya. Ini. Saya agak geser gitu. Terus kecilin lagi. Nah, saya mau menyesuaikan, nih, dia blog-lognya, ya. Oke. Oke. Masih sini dulu, ya. Oke, ya. Udah ada lukuk-lukuk. Begitu, ya. Karena ini kreatifitas, jadi Bapak-Ibu menyesuaikan saja kreatifitasnya, mau yang bagaimana. Untuk baju pakaiannya. Nah, ini sudah saya mau copy ini. Saya klik aja ini, ya. Nah, nanti saya bisa langsung klik CTRL-C. Nah, begitu. Mohon maaf, ya. Kalau di sini sudah ajan. Nah, ini hasil copy-nya. Ini. Saya bariskan. Kita lihat lagi. Bawahnya nggak sih? Saya mau flip, ya. Misalnya di flip dulu, nih. Supaya kelihatannya gelombang rock-nya bagus. Saya coba vertikal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan. Saya mau bikin lengannya, ya. Kalau untuk lengan itu dia pakai elemen juga. Tapi kita pakai ini, loh. Pakai oval. Di line and save ini, kita see all, ya. Kita see all. Nanti kita cari... Sebuah empat, ya, biasanya. Kita coba ini. Saya kesilkan dulu. Saya kesilkan dulu, ya. Nah. saya bikin warnanya sama dengan apa ya warnanya ya coba dulu ya ini saya kecilkan dikit menyesuaikan ya mungkin karena saya punya tangan besar ini sesuaikan karena ini karakter karakter kita jadi menyesuaikan hizi kita juga lebih besar seperti ini lalu saya untuk bahunya saya pilih bulat ya yang bulat ini ini saya ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu sesuai dengan imajinasinya masing-masing tapi kita berikan langkah dasarnya ini lengannya terlalu kecil atau menurut Bu Emil Halo iya iya bumi Aa sudah sudah terbuka kembali oke lanjut boleh 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 tangan dulu ya Selesaikan tangan dulu Bu Nah begitu tangannya ini ya nah kemudian saya pilih lagi ini saya copy nah kemudian saya paste kontrol C dan kontrol V ya saya biasa aja kalau kita mau copy paste ini saya geserin lagi nah gitu dan yang bulatan ini saya copy juga untuk bikin lengannya nah untuk lengannya ini saya kasih warna ya supaya ada tangan dia kita lihat ke sebelahnya oke seperti ini bagaimana jadi sebelahnya nanti sama lakukan hal yang baik silahkan Bu Emil lanjut oke Bu terima kasih Bu Mei iya jadi seperti kata Bu Mei tadi benar Bapak Ibu guru hebat semua tergantung dari imajinasi kita yang pasti kata Bu Mei tadi saya juga sepakat kita banyak bermain bentar bentar ya iya oke oke iya Bapak Ibu guru kita banyak bermain di elemen di elemen kita banyak mengeksplor mau cari baju shape atau bentuk apalagi kita bisa menggunakan kacamata boleh topi boleh kayak tadi Ibu Mei jelaskan ikat pinggang sepatu intinya banyak bermain di sini di elemen untuk membuat bentuk apapun yang Bapak Ibu guru ingin buat boleh menyesuaikan dengan tema pembelajaran atau mungkin dijadikan tema untuk nama si anak misalnya tema ini kita mau pilih karakter siapa oke baik saya lanjut ya Bapak Ibu bentar mudah-mudahan jaringan kita ini bersahabat khususnya kami yang ada di Kota Palu nah ini tadi Ibu Mei sudah gambarkan beri petunjuk bagaimana cara mengambil baju lengan dan seterusnya nah ini ibu gurunya sudah ya atau ini kita namakan saja si anak misalnya si Loli Loli sudah jadi rambutnya seperti ini anak-anak kita mau buat lehernya lehernya Bapak Ibu sebenarnya bisa kita gunakan di elemen mata tadi saya perbesar dulu tampilannya nah elemen mata tadi kita ambil kan bulat ya kan kita copy boleh ctrl C kemudian pas T pas ya boleh juga duplikat jadi caranya hampir sama kalau kita mengetik oh sorry saya salah ambil ya kok alis yang saya ambil nah yang saya inginkan tadi ini bulat matanya ini ya kita klik di luar si mata ini nah oke ini dia kita mau misalnya buat lehernya boleh ini kita tarik ke luar jadi kita panjangkan terus kita sesuaikan dengan lehernya si Loli ini anggaplah ini Loli ya kita tarik ke bawah nah kalaupun Bapak Ibu mau cari lagi bentuknya boleh ketik saja disini shape jadi tetap ketik elemen kita cari shape atau bentuk kalau Bapak Ibu menggunakan kanva bahasa Indonesia jadi seperti ini jadi kan enggak mungkin lehernya orang warna hitam jadi kita ganti lagi warna lehernya kita klik disini kemudian kita klik color lalu kita sesuaikan dengan warna wajah tadi boleh ya kurang lebih seperti ini lehernya oh masih kecil kita berbesar lagi nah campilnya lagi nah anggaplah seperti itu kita naikkan ke atas nah sekarang kita atur posisinya yang ini yang untuk leher ini shape untuk leher ini kita atur posisinya kita klik dulu kita klik kata kita klik kata posisi position kita taruh di belakang jadi ini di depan di belakang nah di belakang ya oke belum oke sudah di belakang ya nah anggaplah lehernya seperti ini tapi belum terlalu bagus nah tapi tenang Bapak Ibu bentar kita bisa akali dengan pakaiannya nah coba saya kecilkan dulu tampilannya kurang lebih seperti ini ya lehernya lucu ya tidak apa-apa baik sekarang kita pindah ke baju masih seperti tadi petunjuknya Ibu May kita boleh menggunakan baju yang sudah tersedia misalnya kita mau apa ya kemeja kemeja kalau tidak salah bahasa Inggrisnya itu blues nah misalnya baju nah kita cari Bapak Ibu sesuaikan ibu guru ya pasti menggunakan pakaian yang rapi nah ini ada banyak nah misalnya hari ini ibu gurunya ingin menggunakan jas oke jadi boleh ya kita besarkan sedikit tampilannya Bapak Ibu oke bajunya kita tempelkan di lehernya karena ini masih belum belum terposisi dengan bagus maka lehernya kita kecilkan lagi sedikit atau tarik sedikit boleh kecilkan sedikit oke ini kita akan tempatkan di sini sebentar nah caranya seperti biasa kita klik bajunya kita atur posisinya Bapak Ibu ini ada tulisan position kita klik kita taruh di belakang backward kita sebenarnya banyak bermain di sini nah sudah hampir jadi kita tarik ke atas boleh ya sebenarnya tapi karena ini loli maka loli tidak cukup cocok untuk menggunakan pakaian ini karena anak-anak kita cari baju yang lebih anak-anak mana ya lebih anak-anak begitu lebih menggambarkan karakternya nah ini ada ini kita klik lagi nah ini lebih cocok untuk loli nah ini dia tinggal kita sesuaikan lehernya kurang lebih seperti ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu roknya boleh nanti disimetriskan saja jadi tergantung lagi sesuai dengan imajinasi kita ini salah satu cara nah kemudian cara yang lain juga ini kita singkirkan dulu ya cara yang lain juga kita bisa bermain di bentuk kalau ingin lebih banyak berimajinasi boleh kebentuk lagi kita ketik shape misalnya nah kita selalu banyak bermain di grafik atau ini saja nah kalau kita mau yang lurus saja kita bisa cari trapezium mana ya agak ter ini dia kita singkirkan dulu trapezium yang ini kita kecilkan bentuknya ini kita boleh putar kita boleh putar ataupun tidak kita putar saja ya atau kita flip lebih gampang ya sebenarnya oke angkaplah ini badannya kita boleh tarik lagi sedikit ke bawah nah badan ini sekaligus bisa menjadi baju Bapak Ibu kita putar lagi ya oke nah selalu kita posisikan badan ini kan masih begini masih menumpuk kita klik di badan dekatkan leher dan rambut kita klik kembali kata position ya kita pilih lagi untuk di bagian belakang nah sudah ya ya angkaplah begini ini badannya ini lehernya bisa kita tarik sedikit atau kita crop sedikit kecilkan badannya ya bolehlah nah kurang lebih seperti ini nah ini boleh jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu nah untuk elemen tangannya boleh menggunakan yang bulat tadi dari mata tinggal kita apa namanya jadikan silinder kita boleh klik kembali matanya ya kita klik di luar copy kita bikin di luar saja kita perbesar tarik gambarnya misalnya ini baru badan ini nah kita kecilkan nah ini bisa jadi tangan nah jadi cara Ibu May tadi juga boleh cara seperti ini juga boleh kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu nah sekarang kita cari tangannya warnanya apa misalnya dengan panjang mau coklat jadi tinggal diganti saja nah baik sekarang kita pindah misalnya ke karakter Bapak Bapak supaya adil ya ibu-ibu kita pindah ke karakter Bapak Bapak nah dibawa tadi sudah caranya kita hapus saja rambutnya ini kita delete nah ini kita delete kita delete tidak mungkin Bapak Bapak menggunakan merah pipi kan Bapak Ibu kita hapus ya kita hapus kemudian warna gincunya boleh kita ganti warna alami untuk Bapak Bapak misalnya toko laki-laki boleh abu-abu boleh ya nah misalnya begini oke iya abu-abu sekarang untuk pemilihan rambut sama Bapak Ibu kita main lagi di elemen kita klik boleh hair nah kita cari yang cocok untuk rambutnya Bapak Bapak nah misalnya ini ya si Bapak yang rambutnya hitam nah kita kecilkan oke terus kita tempel di atas masih kurang lebar nah boleh kecilin badannya boleh juga wajahnya dikasih kecil nah jadilah karakter laki-laki seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih tadi pemakaian baju sudah sepatu kita kasih dandan laki-laki deh cocok atau kita ganti dulu deh warna hitam rambutnya nah ntar kita klik nah ini kita cari warna hitam eh sorry ini ini saja ya boleh ya Bapak Ibu kurang lebih sepertinya anggaplah ini Bapak-Bapak atau si tadi Lola anggaplah ini siapa ya si laki-laki Anton misalnya oke selanjutnya kita cari baju masih sama bahasa Inggrisnya pakaian laki-laki hem ya hem atau hem kurang lebih seperti itu ya oh sorry atau kita cari sweater laki-laki lebih tampan menggunakan sweater misalnya sweater nah kita pilih Bapak Ibu Bapak Ibu guru kita cari warna putih ah warna ini saja supaya lebih kontras nah boleh nih nah untuk lehernya supaya ada sedikit berbentuk kan tidak terlalu bagus seperti ini kita ambil lagi di mata tadi Bapak Ibu boleh mata kita klik di mata atau lebih lebih gampang juga boleh ke elemen lagi kita cari shape nah ini kita pilih yang bulatan ya supaya gampang dibentuk-bentuk kita kecilkan sama kalau kita mengecilkan gambar baik di Word atau di aplikasi lain pasti kecil kemudian kita ganti warnanya mendekati warna kulit nah jadi kita turunkan lagi kasih lebih pipih lagi ya ini kan masih numpuk kita posisikan lagi kita klik kita posisikan di belakang oke oh belum oke sudah ya kurang lebih seperti ini posisinya kita pakai kan lah dia baju kita karul di belakang lagi posisikan di belakang si bajunya oke nah cuma lehernya lucu ya kita naikkan sedikit harusnya ini bajunya di di dalam posisinya berarti di depan bajunya nah kurang lebih seperti itu ya masih kecil sekali lehernya ternyata nah oke boleh jadi tergantung kembali insting apa ya kreativitas bapak ibu sekalian boleh ya boleh ya boleh ya bapak ibu kurang lebih seperti ini untuk laki-laki bapak-bapak nah nah selanjutnya tangan eh tangan kaki dan sepatu bapak ibu bisa cari di sini misalnya shoes sepatu nah tinggal dipilih saja yang mana bapak ibu suka jadi tinggal dipindahkan diatur dan seterusnya nah sekarang kalau misalnya kita ingin nama ini nama orang ini kita kasih nama hai maka kita bisa pindah ke elemen lagi yang lain misalnya komik kita mau menulis bapak ibu kita cari elemen komik nah banyak ini pilihannya mau di sini atau di grafik grafik lebih lucu-lucu nah kita tinggal pilih misalnya ini ya kita tarik gambarnya perkecil kita tarik di sini nah si bapaknya ingin bicara untuk kepada murid-murid misalnya ini bapak guru misalnya bapak Elmon maaf ya bapak Elmon misalnya bapak Elmon ingin say hello kepada muridnya kan masih kosong jadi kita pilih teks bapak ibu boleh teks kita cari yang ini untuk perkecil-kecil boleh ya boleh ini boleh ini boleh ini oke saya ulang ya nah tadi kan kita di elemen kita pindahkan ini ke sini supaya seolah-olah si bapak Elmon ini bicara kepada muridnya supaya ada tulisannya kita pindah ke ikon selanjutnya yaitu teks kita klik teks sekali saja ada pilihannya bapak ibu kita pilih saja yang bagian bawah kita klik lagi ini di sini akan muncul seperti wadah untuk kita menulis atau mengetik oke kita tulis dulu misalnya kita sedang mengajar di jam pertama shalom anak-anak misalnya ya gitu apa kabar oke nah ini kan masih besar bapak ibu kita kecilkan saja kita tarik seperti menarik gambar tadi supaya kecil supaya teksnya lebih menarik kita ganti lagi warna teksnya kita klik di bagian ini boleh kita kasih warna yang lebih ngejreng yang suka dibaca anak-anak kita bisa boldkan sama seperti kalau kita mengetik di word ada garis miring ada tebal itu kita bold kita pindahkan ke sini bapak ibu wah jadi si bapaknya shalom anak-anak apa kabar nah di sini boleh bapak ibu tambahkan lagi ide misalnya ya saya copy lagi ini kita copy nah hari ini kita belajar nah kita klik kita klik lagi ini bapak ibu kita copy boleh paste oke nah kita ganti lagi kalimatnya di sini oke hari ini bapak akan menjelaskan nah misalnya begitu ya boleh kebawa lagi bapak akan menjelaskan tema 2 misalnya misalnya ya tema 2 tentang apa nah jadi begitu mau dibiringkan tulisannya boleh juga bapak ibu kita ini diatur nah ini dia nah jadi kan atau terlalu boros tempat kita klik ke bawah oke gitu ya jadi kurang lebih seperti itu bapak ibu buru sekalian kuncinya ketika kita masuk di kanva kita pilih media mana yang akan kita letakkan tadi saya kasih pilihan ada slide kalau kita mau tampilkan di powerpoint ada untuk flyer ada untuk buku ada modul jadi kalau seperti saya saya membuat modul untuk murid-murid saya menggunakan ini saya gunakan bentar saya putar dulu ya kita balik ke home saya menggunakan yang buku banyak ya di sini ini misalnya bapak ibu jadi banyak sekali pilihannya ini saya menggunakan yang ini bapak ibu jadi di buku ini aturannya memang pas kita print persis buku yang ini saya gunakan untuk modul di kelas 10 karena saya mengajar di kelas 10 dan kelas 12 jadi sama penggunaannya juga sama oke kurang lebih mungkin seperti itu ibu May dan dekan-dekan pengurus dari Gartendik kita masuk sesi selanjutnya ya wah keren sekali nah itu ya bapak ibu apa yang saya buat itu berbeda dengan jadi yang kami harapkan itu pasti apa yang bapak ibu buat nanti itu lebih baik lagi daripada yang kami sudah berikan tutorialnya nah begitu ya bapak ibu semoga bisa dipahami sejauh ini dan bisa nanti dibuat yang lebih menarik lagi dan lebih eksitik lagi gitu baik sebelum kita saatnya tanya jawab ya ibu siap-siap nih ya siap-siap tanya jawab kita akan sesi foto bersama baik di sesi foto bersama ini saya minta Bu Cakra untuk handle untuk handle foto bersama kita silahkan Bu Cakra oke baik ibu Merisa nah ibu-ibu yang bapak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng silahkan membuka kameranya ya agar kita berfoto dan jangan lupa memasang wajah yang ceria dan gambar heart love seperti apa hati yang merah seperti ini oke saya ambil dari sini satu dua tiga cheers oke satu lagi cheers ada tiga slide ya wah wajahnya thank you imut-imut ya bapak ibu sekalian oke terima kasih kembali ke ibu Merisa terima kasih ibu Cakra nanti fotonya akan bisa di grup ya rekan-rekan semua baik silahkan jika ada yang ingin bertanya silahkan raise hand nanti mungkin Bu Emil bisa sambil praktek ya silahkan raise hand atau ada yang ingin bertanya melalui kolom chat ayo kita belajar bersama kita berbagi bersama tidak ada yang gak semalu-malu ya di sini begitu jadi nanti bapak ibu untuk tugasnya jika ingin mendapatkan sertifikat 32 JP sorry 34 JP itu adalah mengumpulkan mengumpulkan hasil karya bapak ibu nanti dikumpulkan di link form dan link formnya ini nanti akan kita share di grup WA ya jadi batas waktunya kita berikan tiga hari tiga hari tiga hari untuk bapak ibu mengumpulkan tugasnya nanti akan dikirimkan sertifikat 34 JP bagi yang cuman ingin ilmunya saja cuman ingin hadir webinarnya saja tetap kita dengan sertifikat 14 JP nanti link presenti akan kita share di akhir tiga hari oke baik silahkan bapak ibu ada yang ingin bertanya di unmute mikrofonnya bapak ibu silahkan ada yang ingin bertanya boleh ya Raisen di sini di sini ulang balik ulang balik ulang balik iya silahkan bapak iya dari bapak iwan ya baik terima kasih iya iya dari saya iwan dari Sumatera warat wawan mentawai terima kasih iya ibu mau tanya ini pertama pertanyaannya langsung aja untuk aplikasi kanpa ini apakah ada yang sifatnya online selain yang tadi ibu jelaskan harus bergantung pada jaringan internet yang pertama yang kedua misalnya pengalaman ibu yang mengajar di kelas atas misalnya kelas SMA 10 11 kira-kira kalau misalnya semacam-semacam kartun ini yang lebih pas sama usia mereka kira-kira yang seperti apa yang lebih menarik gitu kalau dihubungkan dengan pembelajaran misalnya kalau di kelas 10 itu kan bertumbuh menjadi pribadi dewasa kalau misalnya di kelas 11 bicara tentang keluarga Kristen nah kira-kira di dalam materi-materi itu mana yang paling cocok ibu terima kasih baik terima kasih Pak Iwan nah tadi itu pertanyaan dari Pak Iwan ada dua ya Bu Anil yang pertama ada aplikasi lain enggak yang untuk kita desain grafik ini untuk membuat kartun karakter ini selain pakai tanpa yang online mungkin di sini Pak Iwan bermaksud untuk yang aplikasi offline ya Bu Anil ya dan yang kedua ada enggak sih yang sesuai begitu untuk materi ajar kelas 10 begitu ya silahkan Bu Anil terima kasih Pak Iwan terima kasih Bu May salam kenal Pak Iwan salam hormat luar biasa dari Sumatera Barat pertama kali kita berjumpa Pak salam kenal aplikasi lain banyak Pak ada Google ya Bu May ya ada Google bisa kemudian kebanyakan yang lebih lebih banyak pilihannya itu yaitu apa ya Canva kalau mau yang video juga ada Team Master atau Camtasia ada baru ya atau ada SAC Pak Smart Application Creator itu banyak hanya saja kebanyakan yang seperti itu berlisensi kita harus membelinya kalaupun hanya mencoba trialnya itu 30 hari saja Pak kadang itu kekurangannya nah sementara kita guru kan kita suka yang gratisan termasuk saya Pak saya suka yang gratisan jadi Canva itu salah satu aplikasi yang gratis ada yang lain Pak Photoshop kemudian apa ya yang lebih tinggi lagi ini kapan-kapan kita boleh pelatihan Photoshop Bu May atau apalagi yang lebih lebih berat ini tunggu saya lupa Adobe 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 itu bisa juga tingkat ya tingkat kesulitannya lebih sulit nah Bapak Ibu saya kapan-kapan boleh kita belajar bersama media interaktif yang dalamnya sudah lengkap dengan kuis itu kita menggunakan SAC SAC ini puji Tuhan ada gratisnya 30 hari nah disitu lebih menarik kita bisa pindahkan karaktur kita Pak Iwan ke dalam SAC di SAC itu ada halaman-halamannya ada home ada next ada kembali ada musiknya ada kuisnya jadi anak-anak ada evaluasinya di dalam jadi saya senang sekali Bu May diundang di sini saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu urus kalian di sini saya lihat banyak senior ini secara usia lebih tua dari kita pedagogiknya pasti luar biasa lebih banyak dibanding saya yang masih mungkin baru terhitung berapa tahun yang mengajar dibanding Bapak Ibu baik Pak Iwan saya ingin coba slide ya bagi slide dulu kasih contoh misalnya untuk kelas 10 Pak mudah-mudahan sudah kentara ya sudah ya oke Pak Iwan sudah bisa melihat jelas Pak oke sudah sudah misalnya Pak kita ingin ini kita lanjutkan saja ya ini yang tadi ya misalnya Bapak ingin mengajar sekali lagi prinsipnya Pak Iwan dan rekan-rekan guru hebat sekalian kanva ini kita dikasih kebebasan kita ingin ber berkreasi di media apapun jadi pilihannya banyak ada tadi yang chat undangan boleh cari saja yang misalnya kecil-kecil begitu poster boleh kalau Bapak Iwan ingin dalam bentuk slide misalnya Bapak Iwan ingin tampilkan di laptopnya Bapak nah anggaplah ini slide jadi banyak pilihannya ya Pak di atas ini banyak nah misalnya ini misalnya ini Pak Iwan kita kecilkan dulu ya di sini Pak Iwan misalnya ingin mengajar tentang bertumbuh dewasa kita boleh cari Pak hal-hal yang lain berhubungan dengan bertumbuh dewasa dan saya pikir anak-anak sangat suka sekali lagi Bapak Ibu guru kita bermain di elemen jadi kuncinya itu kita banyak bermain di elemen karena di kanva semua tersedia yang gratis maupun premium dan kalau Bapak Ibu menggunakan ID pembelajaran kita bisa membuat kelas di kanva anak-anak tinggal kita masukkan emailnya lalu kita undang mereka untuk bergabung di kelas kanva jadi kita mengajar gampang sekali kalau di kanva ibaratnya GCR Google classroom begitu nah kalau misalnya materi bertumbuh dewasa Pak kita bisa cari bahan lain misalnya ya grow up ini kita cari ilustrasi Pak nah misalnya ini Pak tentang pertumbuhan dari anak-anak sampai besar Bapak boleh ambil ilustrasikan itu kemudian apa lagi lebih unik lagi di grafik nah boleh ini jenis bertumbuh atau ini Pak bagaimana seseorang bertumbuh ke arah yang lebih tinggi atau Bapak ingin masukkan foto misalnya Bapak mengambil gambar di Google tentang orang yang bertumbuh nah cara memasukkan gambar ke kanva yang ini Pak pakai elemen upload ini ya rekan-rekan guru sekalian nah rekan-rekan guru nah ini ada gambar-gambar yang habis upload jadi ini semua barang-barang yang saya upload ke kanva saya untuk saya posting misalnya ke materi-materi selanjutnya nah misalnya Pak kita cari nah sekarang Bapak tinggal pilih di mana gambar apa yang ingin Bapak masukkan nah misalnya misalnya yang ini anggaplah ini bertumbuh dewasa Pak anggaplah ya ini kita masukkan ini open klik dia akan muncul di sini Pak menjadi hartanya Bapak di kanvanya Bapak karena tadi Bapak masuk menggunakan akunnya Bapak nah jadi kan masuk fotonya anggaplah ini temanya tentang bertumbuh dewasa kita mau pindahkan ke kanvas ini Pak gampang saja kita klik sekali muncul dia nah ini materi anak-anak tinggal membacanya atau kalau Bapak Iwan memasukkan gambar anak-anak tinggal oh hari ini kita belajar ini ilustrasi gambarnya Pak Iwan ini oh ya paham-paham jadi seperti itu kira-kira semoga bisa menolong ya Pak Iwan dan rekan-rekan guru sekalian oke Bu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh Pak Iwan terjawab juga ya Pak Iwan ya bersama-sama ngajar di SMA emang gitu Pak harus kreatif karena anak SMA kita ini anak remaja kita ini mereka udah doyan sekali yang animasi-animasi kayak game-game online gitu ya baik terima kasih Pak Iwan berikutnya ada Pak Saleh nih ayo silahkan Pak Saleh untuk unmute mikrofonnya Pak Saleh ya Ibu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selamat suruh ya ibu yang saya tanyakan disini untuk tugas tadi ibu yang ibu jelaskan tugas tadi ibu kalau tugas ini kalau kita buat ini maksudnya untuk ini desain-desain misalnya rambut kalau kita pakai rambut yang ini yang memang sudah ada disitu apa bisa atau tidak Bu pakai elemen-elemen yang ini yang harus kita cari dulu begitu lalu sesuaikan oke silakan oke silakan Bu Emil untuk di jawab iya terima kasih Pak siapa ya tadi ini juta Pak Saleh salam kenal Pak Saleh Bapak di daerah mana ya Pak Maluku ya Maluku salam kenal Pak saya dari Palu Pak selalu setengah selamat berjumpa di Kartendik baik Pak boleh sekali Pak silakan jadi untuk menggampangkan Bapak boleh memilih warna tapi usahakan tidak yang apa namanya tidak yang aneh-aneh karena kita guru gitu ya jadi silakan Bapak pilih rambut yang sudah tersedia di elemen silakan ganti warnanya yang tadi itu kita hanya saya dengan Ibu May berbagi bagaimana memposisikan bentuk cara mengambil elemen grafik adapun kreativitas Bapak Ibu saya yakin lebih luar biasa lagi Bapak Ibu punya imajinasi yang kami sampaikan itu hanya standar silakan Bapak Ibu mau menggunakan rambut lurus ikal bergelombang terserah Bapak Ibu yang pasti kita belajar sama-sama di sini terima kasih Bu May terima kasih Pak Saleh terima kasih jadi bagaimana Pak Saleh sudah oke ya jadi karena kreatif kita kita Pak Saleh jadi bebas silakan selanjutnya silakan selanjutnya Bu Teti Karvalona sabar ya Bu Soraya ya Bu Teti tadi silakan berkati di unmute satu baku tak baku ikut dan yang belakang Pak Saleh Ibu Teti silakan oke kalau gitu lanjut ke Bu Soraya ya silakan Bu Soraya mengaktifkan mikrofonnya Bu Soraya Soraya Angelina ya oke silakan Bu Soraya terima kasih Ibu kesempatannya Shalom saya dari Lukbangga Ibu Emil saya mau bertanya kan Ibu bilang tadi bisa dalam ditampilkan dalam bentuk slide bisa Ibu digantikan ini aplikasikan aplikasi ini seperti powerpoint begitu ya Bu kalau bisa bagaimana caranya kita misalnya mau menampilkan seperti powerpoint begitu misalnya materi pelajaran dari awal hingga akhir itu yang saya pertanyakan Ibu terima kasih oke baik mungkin di sini maksudnya per slide ya Bu Emil ya oke silakan Bu Emil oke salam kenal Bu Soraya kita satu provinsi baru bertemu di sini terima kasih Logartendik kami diperjumpahkan satu provinsi terima kasih salam kenal Bu Soraya baik bagus pertanyaannya Ibu Soraya apalah guna kita merancangnya di sini lalu kita nggak bisa bagi kepada murid pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi ya jadi terima kasih Bu Soraya baik saya izin share screen lagi ya kita kembali lagi ke kanva ya baik supaya lebih bagus jaringan saya saya tutup dulu mungkin kamera saya karena tidak terlalu mendukung nantinya berat oke oke nah ini kan dalam bentuk kita pindahkan di sini ya saya atur dulu ini nama-nama orang oke ini jadi begini Bu Soraya ini kan sudah jadi barang kita anggaplah ini kita mau tampilkan kesiswa ya yang ini yang kita buat ini anggaplah ya nah jadi ini kita mau tampilkan caranya adalah setelah kita memberi nama di bagian sini kita kasih file supaya Ibu Soraya gampang mengidentifikasikan dengan file-file lain nah latihan kartun misalnya oke saya simpan ya sekarang kita mau download dulu kita ambil dulu dari kanvas si gambarnya ini Bu ini ada kata download di sini boleh ya Bu ya tampak ya di layarnya Ibu ya layarnya Bapak Ibu sekalian juga yang lainnya oke kita klik Bu klik kiri saja nah ada kalau bentuk gambar PNG boleh Bu kelebihan dari PNG adalah kita bisa mengeditnya transparan dibanding JPEG nah di gambar itu kan banyak pilihan ini ada JPEG ada PNG PNG juga lebih ringan kalau kita aplikasikan di aplikasi yang misalnya quiz atau mungkin interaktif yang lainnya jadi sekali lagi Bapak Ibu saya pun juga hanya belajar jadi kita sharing janganlah menganggap saya lebih hebat sekali lagi jadi yang saya dapat di PNG adalah di pembatik adalah kami direkomendasikan ketika kita mengupload gambar usahakan itu PNG tetapi biasanya kan anak-anak begini gampang di share-share itu lebih gampang kalau kita pilih JPEG nah ukurannya juga lebih small lebih kecil tapi tampilannya juga menarik nah jadi terserah Ibu Seraya mau pakai PNG atau JPEG kalau Ibu Seraya mau edit ini jadi transparan pilih PNG tapi kalau hanya standar untuk mau di HP atau tapenya anak-anak kita pilih JPEG saja nah jadi sekali lagi ya Bapak Ibu dua pilihannya ada PNG ada JPEG kalau saya sih JPEG misalnya ya nah JPEG tidak bisa dua halaman Bapak Ibu nah ini kan ada dua halaman tadi di atas gambarnya perempuan di bawah ini apa namanya laki-laki maka tadi kita sudah sepakat dalam bentuk JPEG maka kita pilih halamannya kalau bentuk gambar nah kita mau yang halaman kedua Bu Seraya kita klik halaman kedua hanya halaman kedua saja terdownload kalau Ibu Seraya mau sekarang sekarang ya sekarang kan sudah Ibu kita sudah pilih Ibu sekarang kita download maka dia akan tersimpan di laptopnya Ibu kalau Ibu menggunakan laptop ibaratnya kita mendownload lagu mendownload gambar sama persis cuma langkahnya seperti itu nah kalau ini ya misalnya hanya ini maka kita download maka dia tersimpan nanti di device-nya kita sebentar kita cari Bu ya nah sebaliknya kalau misalnya Ibu mau tampilkan dalam bentuk powerpoint sama langkahnya Bu kita download lagi kita pilih yang PDF standar PDF ini boleh nah kita pilih PDF standar nah kita klik PDF standar bebas kita mau download berapa halaman pun boleh Bu boleh jadi nggak usah pilih-pilih PC lagi nah kita tinggal download saja oke sudah ya terdownload nah sekarang kita lihat Bu nah sudah terdownload ini ada sudah terdownload kita buka nah tampil lah ya tampil begini ke halamannya anak-anak kita tinggal kita selesaikan kita mau pakai Google Meet atau Zoom Zoom jadi tampilkan seperti biasa berbagi layar seperti biasa maka ingat tadi file kita adalah latihan kartun carilah di laptopnya Ibu latihan kartun lalu sudah tampil seperti ini nah gitu halamannya pengaturannya persis pengaturan baik Google maupun Zoom terimakasih banyak Bu Soraya terimakasih banyak Bu pernah lebih begitu ya Bapak Ibu iya bagaimana Bu Soraya udah oke ya terimakasih Ibu penjelasannya terimakasih wah Ibu Soraya Daryu saya kalau dengar kata Lu ini ada gimana gitu ya baik oke Bu Be baik silahkan tadi ada Ibu Teti Ibu Teti ingin bertanya silahkan Ibu Teti belum Ibu belum belum oke baik tadi kayak pencet ya baik ada lagi kah yang ingin bertanya nah itu tadi ya kita berikan alternatif untuk membuat media pembelajaran nah salah satunya adalah ANFA sedikit flashback ya ANFA ini dibuat oleh seorang perempuan dimana mungkin ribet ya semua orang yang sudah memakai aplikasi apa itu namanya ya desain grafis ya Bu Emil ya macam CorelDrop Photoshop Adobe itu ribet saya sendiri pun susah begitu untuk menaklukkan itu semua jadi ketika ada tanpa wah luar biasa begitu jadi pekerjaan yang berjam-jam itu cukup beberapa menit saja nah jadi untuk komik-komik itu tadi nih contohnya ya kalau saya disini disini atau dimana disini saya ya ini ini adalah contoh komik dari yang Bu Emil buat nah ini tadi mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Iwan juga apa saja yang bisa dibikin untuk media pembelajaran semua bisa Pak tergantung dari kita kita maunya bagaimanan untuk media pembelajaran kita dan untuk Bu Soraya juga bisa kalau mau bikin CPT bisa kalau dari kantor itu enaknya Bu Ibu nggak perlu download tapi langsung presentasi pun bisa Bu Soraya yang penting adalah itu tadi jaringan internet oke itu ya kendalanya dari yang simple mudah karena itu jadi jaringan internetnya jadi kalau mau pakai yang offline tadi ada pertanyaan dari Bapak Saleh mau offline itu agak susah Pak kalau untuk desain gratis itu Photoshop itu agak agak ribet tapi ya kembali ke Bapak Ibu sukanya yang mana mau pakai yang mana di sini ada Bapak Ibu yang apa tanduk oh Ibu ini jago sekali beliau ada perketatan nah beliau tertarik tadi bagaimana pelatihan ya Bu Emil ya pelatihan untuk Photoshop bisa ya kapan-kapan bisa ya Bu Emil nanti Garten di fasilitasi tidak ada yang tidak mungkin begitu Bu Rupak ini semuanya hebat-hebat mampu-mampu wow luar biasa ya jadi tinggal Bapak Ibu aja nih sampaikan ke kami di Garten di maunya webinar apa maunya siapa narasumbernya kita siap memfasilitasi jadi tidak ada yang hebat ya tidak ada yang lebih mampu kita sama kita berbagi karena itu tujuan kita supaya guru Pak itu hebat semua guru Pak itu mampu semua sama-sama kita berdiri di panggung pendidikan Indonesia begitu baik jika tidak ada pertanyaan lagi sepertinya udah oke semua ini udah mampu jadi kita tunggu aja nih hasilnya Bu Emil ya kita tunggu hasil karya rekan-rekan yang luar biasa dan hebat-hebat ini oh baik ada Pak Simon ya oke Pak Simon Romante nih Bu Emil satu lagi ya satu lagi pertanyaan karena eh kita harus out pukul 15.10 silahkan Pak Simon oke makasih Bu shalom shalom Bapak selamat sore silahkan Pak langsung saja saya dari Makasar iya silah mau tanya Ibu Emil kalau yang tadi yang kita buat bisa nggak kartun itu dibuat bergerak paling tidak tangannya ke mulutnya ke yang goyang-goyang seperti pada saat bicara karena pernah saya buat media pembelajaran di Pauton memang cuma tangannya yang goyang-goyang atau kakinya yang goyang-goyang yang kedua misalnya kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada siswa kita pakai karakter wajah kita boleh enggak? ya bagaimana cara aja kalau misalnya seperti yang kartun-kartun yang di di televisi apa di di koran biasanya yang hanya wajah aja yang lain itu ya bentuk yang bagaimana bisa nggak dikanku begitu Bu? makasih oke ini oh komplikatif juga nih pertanyaan Bapak ini singkat sini sudah terlihat sekali Pak Simon nih antusiasnya ya Bu Emil silahkan Bu Emil langsung saja kenal Pak Simon eh agak karebah Pak saya pun dari Makassar Pak ya jadi bertemu luar biasa ini Gartenbik saya boleh bertemu ya terima kasih Pak Simon ya baik Pak di Pauton juga saya gunakan kemarin ketika level 2 di Pembatik kekurangannya itu dan Pauton lebih banyak berbayar nah itu dia juga kekurangannya banyak berbayar lisensi dia butuhkan tapi hebat loh Pak Simon sudah menggunakan Pauton ya terima kasih Pak Simon sudah berbagi juga buat kami ini saya izin share screen lagi ya di kanva bisa juga bergerak bentar saya ganti dulu ini tadi masih yang tadi ya saya stop share lagi di kanva ada juga Pak pilihan-pilihan lainnya bentar gambar kartun tadi saya share screen ya saya tutup dulu Pak ya saya tutup dulu gambar kartun saya tadi pindahkan dulu ini kita ke home dulu ya Pak ya misalnya kita balik ke home nah Bapak Ibu juga mungkin yang lainnya Bapak Ibu guru hebat yang mungkin juga bertanya apa hanya itu yang bisa di kanva boleh Pak banyak macam banyak Pak jadi bergerak bergerak kalau seperti kartun sungguhan tidak bisa Pak bisa tetapi kita pindahkan ke ini aplikasi edit video ya ada ada Filmora ada Camtasia jadi kita tinggal pilih yang itu tapi kalau bergerak sesungguhnya tidak bisa Pak ya tidak bisa Pak karena ini bukan edit video dia khusus untuk mendesain jadi dia mendesain seperti Photoshop maupun kemarin apa yang teknik anak teknik biasa gunakan ini dulu-dulunya sebelum ada kanva memang kita ribet sekarang kita tertolong nah satu-satunya cara Pak Simon bisa kita gunakan misalnya ini ya saya buka lagi hasil kerja kita hanya kita bisa animasikan seperti kita menggunakan powerpoint loh nah misalnya ini ya misalnya ini kita mau gerakkan Pak si tulisannya dulu misalnya kita mau gerakkan tulisannya kita klik ini ini ya kita animasikan boleh Pak kita mau kasih bagaimana gambarnya mau muncul nah ini boleh atau tulisannya boleh seperti ini nah mulutnya juga boleh Pak kita animasikan jadi kuncinya hanya di situ saja Pak untuk bergerak sesungguhnya kayak di video begitu tidak bisa karena bisa kita pindahkan ke aplikasi video kalau tidak salah kita sudah pernah belajar ya tentang membuat video di Filmora ya itu bisa Pak saya pun ada membuat karakter itu saya buat di Filmora juga edit menggunakan seperti ini nah di situ bisa bergerak bisa bergerak sebaliknya kalau di sini tidak Pak nah kalau sudah kita animasikan Pak misalnya ya ini remutnya kepalanya bajunya kita kasih standar misalnya nah begini boleh ya Pak ya bergerak sedikit kita boleh download Pak nanti dia bergerak kita pilih MP4 Pak dia akan bergerak Pak nantinya boleh jadi ininya kita image kita goyangkan ini kita goyang-goyang tapi tidak bisa sepenuhnya bergoyang seperti kalau orang screennya tidak berganti Bu yang ada ini adalah apa di download tadi yang di lain oh tunggu Pak maaf 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 tunggu ya Pak ya maaf ya ya bentar Pak tunggu 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 saya ulang dulu aduh saya coba tutup dulu ini Pak bentar kalau ini sudah tampil ya sudah tampilan kanva ya yang ini belum 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 oke bentar mungkin di stop sharing dulu ya ini kanva sudah ini kanva oke baik maaf ya Pak Simon maaf Bapak Ibu buru sekalian ya kita ulang lagi misalnya ini tadi kita mau animasikan jadi sekali lagi di kanva itu hanya mendesain Bapak Ibu kalau kita mau buat dia bergerak Pak Simon kita bisa pindahkan ke poton Pak saya pernah mencobanya waktu tugas pembatik level 2 kemarin bisa Pak sangat bisa dan dia bergerak kemudian Bapak juga bisa pindahkan ke filmora tinggal diatur saja gerak-gerakannya berapa detik dengan musik yang sesuai boleh Pak nah kalau di sini dia hanya bisa kita modelkan MP4 kita animasi seperti di PowerPoint Bapak Ibu yang sudah sering mahir menggunakan PowerPoint huruf misalnya ya Pak huruf kita mau imajinasikan goyang-goyang nah kita pilih huruf kita pilih apa ini bentar kita pilih animasi kita pilih mau yang mana yang ke atas Kak nah ini boleh boleh Pak Simon kelihatan Pak ya kita pilih itu makanya bergerak begini dia ya atau mungkin mau bergerak ke samping boleh Pak hanya sebatas itu Pak di kan Pak kekurangannya kan Pak itu karena dia hanya khusus mendesai untuk membuatnya menjadi video yang bergerak kita pindahkan lagi ke aplikasi lain tapi Bapak tadi sudah hebat sudah pakai poton bisa Pak dipoton saya pernah mempraktekannya bisa Pak sangat bisa nah Pak Simon dan teman-teman guru yang lainnya sekarang kita mau download kan kita sudah buat kita atur waktunya Pak mau bergerak berapa menit nah misalnya 10 detik nah atau 15 detik boleh ya 10 detik atau 12 detik saja nah kita ulang lagi lihat misalnya ini ya ini sudah jadi akan jadi seperti ini dia nah kita download Pak Bapak Ibu sekalian kita download jangan pilih yang lain ya karena kalau kita pilih JPEG dia tidak bergerak dia hanya gambar to jadi tetap saja kita pilih MP4 video maka dia akan bergerak oke kita download Pak download dan silahkan cari modelnya nanti MP4 di device-nya Bapak di laptop-nya Bapak akan ada Pak tinggal di sharing seperti biasa kurang lebih seperti itu Pak Simon mohon maaf mungkin masih ada yang ini masih terbatas terima kasih Bumi terima kasih jadi begitu ya Pak Simon kalau untukan Pak itu dia untuk desain grafik saja Pak seperti Photoshop tapi kalau misal Bapak mau memindahkan dia bisa bergerak mulutnya mungkin pakai aplikasi yang lagi nukeran sekarang itu ya Pak yang mulut-mulut bisa bergerak menyanyi itu bisa Pak kalau saran dari saya seperti itu ya karena saya juga sudah coba begitu Pak bagaimana Pak Simon ya yang tadi lagi Bu yang yang katakanlah wajah saya foto saya itu saya memasukkan ke dalam boleh nggak dikannya boleh Pak boleh boleh Pak nanti foto Bapak dimasukin dipotong benar Bumi fotonya Bapak taruh di bagian wajah boleh sekali Pak boleh iya nanti siap baik karena waktu kita terbatas ya Bapak Ibu saatnya kita mengakhiri webinar kita udah selama dan wow menarik sekali ini ya banyak sekali yang penasaran bagaimana membuat kartun karakter sendiri nah kalau saya juga kadang bikin ini ya seperti yang di background kita ini Bapak Ibu kita bisa membuat sesuatu karakter yang mirip dengan kita jadi anak-anak pun tahu siapa kita tahu bagaimana ciri khas kita nah seperti ini ya bentar disini nah seperti ini ini Bu Emil ya ini Bu Emil jadi Bu Emil bikin mirip-mirip dia dan ini peserta didiknya gitu tadi juga ada nanya Ibu May bagaimana cara kita bisa berkreasi membuat karakter gak usah jauh-jauh dulu ya Bapak Ibu ya bikin yang mirip kita yang mirip dengan orang terdekat kita anak kita Tommy istri keluarga kita itu aja dulu baru nanti pasti akan berkembang berkembang karena kreatifitas itu itu harus di atas gitu ya Bu Emil ya ada bakat ada minat begitu gitu baik silahkan Bapak Ibu mengisi link presensi yang sudah kita share disini ya ini link presensi webinar yang hanya akan mendapatkan 14 JP Bapak Ibu jika ingin mendapatkan sertifikat 34 JP Bapak Ibu dipersilakan mempersiapkan kartun karakternya yang sudah dibuat cukup nanti sudah di download gambarnya itu bisa dimasukkan ke link form atau cukup linknya saja ya begitu ya Pak Melci ya baik terima kasih banyak Bapak Ibu atas hadirannya terima kasih untuk narasumber hebat kita Ibu Emu Susanti luar biasa sekali ilmu dan wawasan yang kita dapat disini bagaimana berbagi itu tidak akan pernah habis seperti yang sudah Ibu Roska sampaikan ya bagaimana kita membentuk sesuatu bagaimana kita membuat sesuatu kembali ke diri kita sendiri yang terlebih dahulu terutama baik terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu kita doa untuk menutup kegiatan kita terlebih dahulu biarlah supaya semua ilmu pengetahuan kita yang kita dapatkan ini wawasan yang kita dapatkan ini bisa dengan luar biasa baik terserap dalam diri kita dan bisa kita laksanakan dalam kegiatan kita hari-hari aktivitas kita hari-hari sebagai seorang guru baik untuk doa penutup kita kita minta dengan hormat Bu May minta maaf sebelum saya selang ada peserta Bapak Ibu yang bertanya tadi tugasnya apa kasian beliau putus sinyalnya dijelaskan kembali Bu ya makasih saya lanjut pemelki bisa siap-siap ya untuk tugas Bapak Ibu cukup nanti membuat satu atau beberapa kartun karakter ya jangan lupa nanti dibikin namanya di samping karakternya supaya kita bisa enak ngeceknya nah itu bisa Bapak Ibu setelah download kirim ke link formnya link formnya nanti akan kita bagikan di grup WA tidak di sini ya nah kita berikan waktu selama maksimal tiga hari jadi tiga hari dari sekarang Bapak Ibu silahkan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya nah sudah ya jadi Bapak Ibu silahkan membuat kartun karakternya namanya juga belajar tidak harus sempurna tidak harus sempurna yang penting Bapak Ibu sudah mencoba berusaha oke ya baik Pak Melki mohon izin untuk menutup webinar kita dengan doa sekiranya kita bisa selanjutkan kegiatan kita hari-hari silahkan Pak Melki suara saya jelas oh jelas sekali Bapak mari kita berdoa Allah di dalam Yesus kami bersyukur untuk hari yang indah ini teristimewa untuk kesempatan bagi kami untuk saling berbahas ilmu saling menimba ilmu lewat kegiatan webinar membuat kartun karakter sederhana kiranya apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat bagi pengembangan diri kami sebagai burupak di Indonesia sehingga pembelajaran kami di kelas lebih menyenangkan bagi anak-anak dan penyampaian kami pun lebih kreatif berkati Bu Emil yang hari ini telah mau berbagi kiranya diberkati keluarga dan juga pelayanan serta tugas yang dilakukan berkati Yayasan Gartendik agar terus menemukan ide untuk kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu-waktu yang akan datang berkati kami semua sebagai burupak bela kami juga engkau pakai sebagai seluruh berkat kami seluruh berkat bagi anak-anak kami dan bagi siapa saja yang ada di sekitar kami kegiatan kami hari ini maupun perencanaan-perencanaan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya Tuhan kami hanya serahkan ke dalam tangan ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebersemahan ini Amin Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung bersama kami Terima kasih kebersamaannya semoga nanti kreatifitasnya semakin banyak ya dan kami tunggu kesempatan Bapak Ibu bersedia bergabung bersama kami sebagai nalat sumber ya Bu Emil ya Bu Emil yang bertenang berbagi bersama kami iya baik baik terima kasih banyak salam salam sejahtera selalu buat kita sehat senantiasa bagi kita selalu menjadi terang dan garap untuk keluarga kita peserta didik dan semua yang ada di dunia salam Garten Dik selamat sore Sampai Salki selamat pagi yang didoakan juga makasih yang isi yang isi yang isi yang isi presensi baru 48 orang Bu Jawa silahkan sambil pormosi untuk PICnya buat materinya Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir karena baru 40 Hai hi everyone My name is Miss Myrell. I'm from the Philippines. Saya orang Filipina. Yes, Miss Myrell can speak Bahasa Indonesia because I have worked in Indonesia for 8 years. I'm here right now to introduce to you Teachers International Community. I would like to invite everyone, semuanya, guru-guru kita yang telah cinta di Indonesia, to join us in TIC. Apa yang ada di TIC? TIC has English for you. In TIC, we have Teachers English Community or we call it kita bisa panggil TIC-TAC. TIC-TAC. Jadi, in Teachers English Community, we need twice a month, dua kali sa pilihan, untuk belakang Inggris. In English, it's free for everyone. And we meet in Zoom. Jadi, kausaka mana-mana, you don't have to go out. Gak usah keluar di rumah. Join us and learn English in TIC-TAC through Zoom class. Twice a month, dua kali satu bulan, in Zoom. Apa lagi ya? Apa lagi? What else do we have in TIC? If you want to learn English more, if you want to further learn English, we have TIC Academy. Atau, we call it Tika. Here in Tika, we will teach you complete lesson in English and help you to be fluent in speaking. So, jadi, I invite all of you teachers, guru-guru kita yang tercinta di Indonesia. If you are interested, if you want to learn English, join us in TIC through our TIC or TIC Academy. If you are interested to join and you want to learn English, contact Miss Chaka. Miss Chaka will answer all your questions about TIC and TIC Academy. TIC has a Facebook page that you can check follow ya so that you can know our updates of seminars and other things about our TIC and TIC Academy. We also have our WhatsApp group. If you contact Miss Chaka, she can always invite you to our WhatsApp group so that you can be a part of our community. Thank you, Bu Chaka. Thank you, Bu Chaka. Nah, itu tadi. Silahkan, Bapak Ibu, jika ada yang ingin memperdalam pembelajaran bahasa Ibu, belajar bareng-bareng teman-teman lainnya, boleh di TIC ya. Nah, betul sekali, Bu. TIC ini dibuka setiap hari Senin, sekali seminggu. Jadi, Ibu-Ibu sekalian, jika ingin bergabung, dapat nanti bergabung hari Senin. Kita akan menunjukkan link-nya di grup sama Ibu Merisa ya. Terima kasih. Ya, thank you, Bu Chaka. Baik. Nah, kembali saya ingatkan untuk mengisi link presensi ya, Bapak Ibu. Link presensi dengan sertifikat 14 JP. Ini itu sudah di-share di kolom chat. Jadi, silahkan di-klik dan diisi datanya. Tertifikat otomatis akan masuk ke email Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu masukkan di link form. Dan syaratnya, itu harus email yang aktif ya, Pak Melki ya. Emailnya harus aktif dan sedengar. Jadi, saya sertifikat sampai dengan aman dan selamat di email Bapak Ibu. Jika tidak ketemu sertifikatnya di email, cek ya. Bapak Ibu bisa cek itu di label promosi atau bisa di folder spam atau sampah. Nah, itu tadi bisa dicek ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Dan untuk link form tugas, nanti akan Pak Melki share di grup WA. Nah, nanti mungkin nanti malam ya Pak Melki ya, nanti di share di grup WA ya. Itu akan berlaku maksimal tiga hari dari sekarang. Jadi, setelah tiga hari kami mohon maaf tidak menerima lagi tugas-tugasnya. Begitu. Karena waktu kita hanya tiga hari. Karena tiga hari cukup ya untuk membuat gambar. Tidak usah ribet, tidak usah yang terlalu wah cukup kartun karakter yang Bapak Ibu kreasikan yang sesuai dengan Bapak Ibu. Begitu saja. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kebersamaannya. Narasumber kita, Ibu Emil, luar biasa. Dan untuk Bu Cakra, terima kasih. Terutama untuk Ibu Unda kita, Ibu Roska Bincoy. Wah, beliau dari Korea. Bisa dihadir bersama dengan kita di salah-salah kesubungannya. Dan juga untuk Pak Candra, terima kasih banyak untuk Doa Pembuka. Begitu juga untuk Pak Melki, untuk Doa Pembuka. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar Garten Dikdo selanjutnya. Salam Garten Dikdo. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati